Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, malam hari ini saya mau mengajak kalian berdiskusi ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan saya. Memang saya tulis itu topiknya pertentangan di dalam Bible. Itu hanya saya buat sebagai pembuka ya. Bagaimana melihat hal itu apakah benar pertentangan ataukah hanya karena kalian tidak bisa mengartikan atau tidak bisa melihat sesuatunya ya kawan-kawannya. Kawan-kawan, seperti yang tadi siang, saya akan bukakan pertanyaannya seperti ini. Saya harap, saya mengajak kalian kenapa saya belum membahas mengenai doa. Tadi siang kita kan bicara tentang doa. Begini kawan-kawannya, saya promosikan dulu pengajaran yang mau saya lakukan. Sebenarnya buku ini sudah saya tulis tahun 2009 sampai 2011. Setiap saya debat, kan ada argumen. Argumennya itu saya tuangkan. Saya buat pertanyaannya, saya jawab. Ya kawan-kawannya. Nah, tahun 2011 itu rencananya itu akan saya cetak dan saya buat untuk pengajaran kepada anak-anak. Anak-anak remaja lah ya. Kalau sekolah minggu nanti belum mampu dia. Tetapi ternyata kawan-kawan, tahun 2011 saya dapat musibah itu ya. Dimana saya di fitnah di dunia maya dan heboh sekali cari adalah Rudiwana Sertagalungnya, itulah saya ya. Nah, sekarang saya mau langsung ngajak kalian diskusi. Perhatikan di layar saya. Ada pertanyaannya begini ya. Nah, coba buka kalian bilangan 25. Bilangan 25 ayat 9. Silahkan ya semuanya. Alkitabnya boleh dibuka. Bilangan 25 ayat 9. Jelas saya katakan sana. Orang yang mati karena tulah itu ada 24 ribu orang banyaknya. Nah, apakah bertentangan, ini orang di mana, di setim ya. Anama daerah itu. Dengan 1 Korintus 10. Ya, kawan-kawannya. Kalian boleh lihat nanti 1 Korintus 10. Situ ya. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23 ribu orang. Ya. Nah, jadi yang benar, yang mana? Yang tewas itu apakah 24 ribu orang atau 23 ribu orang? Nah, tolong kalian pikir beberapa saat ya. Nanti abis ini saya buka ruang. Saya ingin pendapat kalian. Coba dibuka ayat itu ya. Itu masih kelihatan di layar ya. Memang kalau berpikir cepat sih susah. Kenapa? Karena ini butuh pemahaman. Yang seks sama ya. Dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Kauan-kauan. Kauan-kauan. Sebelum kita beranjak. Saya mau menjelaskan dulu. Ya. Bahwa. Saya kan sudah buat join itu ya. Jadi. Nanti kauan-kauan. Mula mungkin 2-3 hari ini. Saya masih promo aja dulu gratisannya. Nanti pas hari keempat. Untuk pembahasan doa. Itu langsung saya bahas. Hanya kepada yang mengambil paket apologet. Perbedaan juga kepada paket apologet. Dan nanti banyak hal lain juga itu hanya kepada yang mengambil paket apologet. Kalau yang mengambil member biasa. Member penginjilan. Itu hanya bisa melihat semua video yang khusus. Tetapi dia tidak bisa melihat live. Nah. Setelah dia tidak bisa melihat live. Apakah keesokan harinya bisa dia melihat? Aduh. Saya belum coba. Makanya besok mau saya coba. Apakah tetap dia ditutup? Ataukah dibuka? Kan gini. Demikiannya jadi ulangan gitu kira-kira. Nah kawan-kawan. Ini sudah ada di layar. Bilangan 25 dan 1 Korintus 10. Saya buka dulu si Aduh. Halo Aduh. Selamat malam. Malam bang. Malam Aduh. Makasih. Sudah diizinkan masuk bang. Malah saya mau bertanya lain bang. Tanya apa Aduh? Bang. Iya kalau ini saya belum paham ini bang. Yang. Tadi kan abang bahas mengenai siang mengenai doa bang. Iya. Nah kebetulan saya mendengar tadi bang. Nah ada hubungannya juga tadi yang abang bahas mengenai penembahan dan bahasa roh. Dan bahasa dan mujizat-mujizat. Nah bang saya berapa kali lihat KKR-nya Benihin bang. Benihin. Itu dia pakai jas bang. Jas. Itu jasnya dibuka. Diayun bang ke udara. Jadi jasnya dibuka. Terus diayun-ayun bang. Kayak gitu bang. Jadi jasnya itu yang semua orang ini. Apa namanya. Bikin rebah gitu loh bang. Iya. Nanti coba abang bahas itu bang. Hubungannya dengan doa di dalam penembahan. Dan juga di dalam urapan roh kudus. Seperti Udah Bapak tadi tadi bang. Pernah lihat ponori. Pernah dengar ponori. Ponori. Ponari batu alam itu bang. Iya. Kira-kira mana lebih hebat Benihin apa ponori. Nah itu sudah karena itu. Saya memposisikan hampir mirip-mirip ponori bang. Iya. Nah. Coba abang bahas itu. Apakah seorang hamba Tuhan besar. Melakukan KKR di tempat yang besar. Membuka jas. Jasnya diayunkan ke udara. Apakah itu melakukan mujizat sesuai dengan Alkitab. Yang memang Tuhan ajarkan. Apakah itu. Boleh saya katakan. Sesat. Ya. Tidak sesuai dengan Alkitab. Karena memang. Banyak juga hamba Tuhan yang pro kontra gitu bang Rudy. Iya. Iya. Nah barangkali abang nanti bisa abang hubungkan dengan doa dan penembahan dan mujizat ya di yang abang sampaikan. Dan kelanjutan pengajaran abang. Itu aja sih bang Rudy. Dan pernah dengar Benihin mulai. Kan ada dikatanya Benihin mulai bertobat. Semenjak. Jadi dia bercerai dengan istrinya itu kan. Jadi tapi sudah kembali lagi bang. Oh. Mereka bercerai terus sekarang saya tahu saya sudah kembali lagi ke istrinya. Dan itu yang sangat. Apa namanya. Sangat-sangat gerindukan oleh hamba-hamba Tuhan. Itu sih yang saya dengar-dengar dari cerita yang saya baca di dalam berita-berita gitu sih bang. Tahu hukum Tuhan mengenai hal itu? Nah itulah bang-bang yang saya katakan tadi. Seorang hamba Tuhan besar bisa jatuh. Ya ya. Secara manusia. Sama seperti Daud kan bang. Daud juga jatuh. Membunuh pasukannya itu. Bahkan apa namanya. Hampiri si itu ya bang Yabat Seba. Itu ya ketika mandi ya. Dan beliau bertobat. Dan itu yang Tuhan inginkan. Barangkali nanti bisa abang ulas itu dengan Benihin ini. Karena beliau termasuk hamba Tuhan yang sangat besar kan bang Ruth ya. Iya ya ya. Oke. Begitu ya. Itu sih bang Ruth yang saya sampaikan. Terima kasih ya bang Ruth. Iya ya ya makasih. Ini Israel Beni protes kini. Mau dengar ajaran Kristus aja harus bayar. Dimana kau berbayar mendengar ajaran Kristus? Baru tahu saya. Sementara sang debater jual ayat bibel bayar kemana? Dimana kau menjual ayat bibel? Ya. Ayat-ayat bibel itu bukan ayat milikmu atau kepunyaanmu sang debater. Kau pun harus bayar hak cipta. Ya. Saya bayar hak cipta kepada Tuhan. Kan demikian. Nah sekarang aku jawab ya Israel Beni ya. Ini dia ni marga silalahi kok. Salah aku juga silalahi nama. Kalau nama biasanya kan. Mau dengar ajaran Kristus aja harus bayar. Kau beli bibel gak? Israel Beni. Kenapa enggak kau bilang mau baca ajaran Yesus Kristus kok harus bayar? Kau keledai. Pertama yang kedua. Yeremia 4 ayat 22 dikatakan. Sungguh bodoh Israel Beni ini. Namamu palsu ya. Anak-anak tolol. Kau lah itu bodoh, tolol, idiot. Semua dibariskan itu. Nanti kamu datang ke toko Alkitab. Terus kamu katakan kepada mereka. Aku mau baca bibel kok harus bayar? Ya. Aku mau memiliki firman Tuhan di dalam hidupku. Kok harus bayar? Pendidikanmu tidak ada Israel Beni. Aku gak tahu kau siapa. Kau penakut. Kalau kau berani tunjukkan wajahmu. Ini lagi ku sorot. Ini ya. Masuklah kau. Tunjukkan kita diskusi. Biar ku ajari kau yang baik dan benar. Ya Israel Beni. Dengan nama waktu di tempat saya namanya Judas Silalahi. Saya gak tahu dia. Judas Silalahi yang mana. Sementara sang debater jual ayat bibel bayar kemana? Nah kan gitu. Pak saya mau baca firman Tuhan. Kasih saya Alkitab itu. Bayar nak 50 ribu. Masa baca Alkitab aja Pak harus bayar? Sementara Bapak dapatnya itu tulisan itu kan gratis. Sama siapa Bapak bayar? Hei Bung. Saya bayar ini ke pabrik. Kan demikian. Paham kok Israel Beni. Tunjukkan lu batang hidung kok Israel Beni. Jangan jadi penakut. Orang Kristen tidak bisa jadi penakut. Ya Israel Beni. Ayat-ayat bibel itu bukan ayat milikmu. Dan juga bukan milik Bapak kau Israel Beni. Nenek kau. Opung kau. Leluhur kau juga bukan pemilik kitab suci itu. Israel Beni. Dan juga bukan pemilik lay. Lay tidak pemilik. Bukan pemilik negara ini semua. Tapi kenapa harus bayar kita? Karena orang lain menerjemahkan itu pakai otak. Pakai tim. Israel Beni. Ya Israel Beni. Jadi mereka duduk menerjemahkan itu menuliskan menjadi buku. Berhari-hari mereka di situ bertahun-tahun. Maka mereka digaji. Agar Israel Beni bisa membaca kitab suci yang baik dan benar. Sesuai bahasa Indonesia. Tapi Bapak kau idiot Israel Beni. Maka anaknya keturunannya jadi idiot. Paham ya Israel Beni? Aku tidak pernah meminta berbayar. Kalau aku bicara firman Tuhan. Siapa yang membayar aku? Ada kau bayar aku Israel Beni? Tidak kan? Memang di Youtube itu sekarang dikasih fasilitas. Oh menjawab pula dia ini membaca dan mengingat. Kau kayak perempuan Israel Beni ya. Cobalah kau berani tunjukkan wajah kau. Kalau kau laki-laki potong apa kau? Kalau Naga Bonar bilang apa? Dipotong Beni. Tidak ada guna kau laki-laki. Menderita kau menjadi laki-laki. Kalau hanya menjadi pengecut tunjukkan wajah kau. Bicara kita. Berdebat kita. Itu baru sportif Israel Beni ya. Paham Israel Beni? Sekarang coba kau buat channel. Sudah Israel Beni? Terus kau bicara lagi disitu. Kami tonton pun. Israel Beni. Adakalanya kita butuh penghargaan dari apa yang kita kerjakan. Karena saya sudah mengarang buku. Yang saya lakukan ini adalah Israel Beni. Tidak pernah saya minta bayaran dari siapapun. Bicara firman Tuhan. Tak pernah YouTube menyediakan sebuah fasilitas. Dan itu sudah saya katakan. Kalau saya bicara tentang penyebaran Injil. Saya tidak pernah minta bayaran. Tapi kalau saya bicara tentang perdebatan. Atau hal-hal yang spesifik. Maka saya harus menutup itu. Tujuannya apa? Agar orang tertentu saja yang melihat. Bahkan Israel Beni muncungmu tidak ribut lagi hal ini. Hanya di kolom komentar. Tujuannya. Masuk kau. Tidak usah pala tunjuk wajah. Tunjuk suara saja. Biar berdiskusi kita. Malu kau menjadi laki-laki. Bunuh diri saja kau gantung diri. Seorang laki-laki penakut. Malu. Punya harga diri dong. Saya malu jadi laki-laki penakut. Gantung diri saja kau kayak Judas. Kan Judas namamu kemarin kan? Selesai. Sudah ya. Kita lewatkan saja Israel Beni. Nah. Sekarang kalau kalian bertanya. Inilah saya bilang. Kadang hidup ini kayak makan buah si Malakama ya. Saya membuat sebuah pengajaran. Itu pun atas permintaan anggota. Bang. Aku mau buat sekolah. Apa namanya itu untuk anak-anak. Sekarang musim. Musim yang namanya Corona. Orang tidak bisa tetap muka. Sudahlah buatlah online katanya. Kami bersedia masuk. Dan menjadi member. Maka saya buatlah member-member itu. Saya tahu awalnya tidak tahu itu. Sudah. Nah. Kenapa. Ini saya bukakan. Tapi ada yang saya khususkan. Saya spesifikkan. Karena ada beberapa ucapan yang gak bisa didengar orang lain. Israel Beni biar kau tahu. Karena bapakmu idiot. Maka kau idiot. Apa itu ucapan-ucapannya. Kayak tadi saya bilang. Setika rabak-rabakku rabak-rabak. Itu adalah pengikut dauter. Kalau saya ucapkan di banyak orang. Nanti muncung Israel Beni juga akan berkata. Jangan di sini dong. Malu kita sama orang sana. Maka saya giringlah itu ke tempat tersembunyi. Itulah tujuannya. Dan memang orang-orang seperti Israel Beni ini digunakan oleh iblis untuk membuat orang jadi emosi dulu. Dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya. Kalau sekarang saya bilang. Saya jual kau mau apa? Ada hak bapak kau melarang. Ada hak mamak kau melarang. Ada hak nenek kau melarang. Kan tidak ada Israel Beni. Terus kenapa kau kebakaran? Jenggot. Ya. Mana dia? Sudah hilang. Munculkan lagi Israel Beni. Aku tahu kau dengar ini. Kalau aku jadi kau. Sudahlah wajah tak nampak. Bicara tak mau. Gantung diri aku. Kayak si Judas. Buat apa hidup kalau seperti itu? Hidup hanya satu kali. Tapi kalau kita menjadi seperti. Katak dalam tempurung. Atau apa yang penakut sekali ya. Gitu lah. Buat apa hidup? Minimal kau bisa bicara. Biar orang semua dengar. Apa yang kau inginkan. Ya. Oke kawan-kawan. Kita kembali lagi. Maaf ya kawan-kawannya. Saya memang bicara begitu. Ya apa boleh buat lah. Yang gak terima ya gampang aja sih. Gak usah ikuti aja siaran ini kan. Daripada kalian kayak perempuan. Laki-laki kayak perempuan. Nyinyir-nyinyir. Gak bagus kawan. Kalau di sini dibilang inang-inang. Ya. Sekarang kawan-kawan. Tolong kalian bedakan. Bilangan 25. Dengan 1 Korintus 10. Coba kalian buka kitab suci kalian. Ya. Saya buka juga kitab sucinya ya. Bilangan 25. Apa sih yang disebutkan di dalam bilangan 25? Di sini udah mau hujan. Jadi agak lambat dia. Nanti saya menulis buku. Ya kan. Buku ini mau saya terbitkan juga. Karena dulu sudah selesai. Hampir selesai saya buat. Sudah lebih dari 300 halaman ya. Cuman sayang kejadiannya ya begitu. Apa boleh dibuat ya. Nah. Nanti Ismail Ben ini juga ribut. Kok kau jual-jual apa? Firman Tuhan katanya. Kita firman Tuhan yang mana yang ku jual? Aku kan membuat buku. Aku gunakan otakku untuk menulis. Aku uraikan ayat-ayat dari Alkitab. Apa salah aku makan dari apa yang kulakukan? Rasul Paulus saja mengatakan tidak salah. Adakah orang yang pergi berperang dengan biaya sendiri katanya? Adakah seorang petani atau peternak yang tidak meminum susu gembalaannya? Ya kawan-kawannya. Memang ya begitulah. Saya ingin menggratiskan. Tetapi siapa yang mau menyandang dananya? Coba kalian bayangkan. Aku ajak dulu kalian berpikir. Geraha Mualaf. Sudah membeli tanah 6 hektare. Geraha Mualaf AWF ya. Foundation itu. Dan membuat Geraha Mualaf lah namanya. Dan mereka akan mendirikan pesantren Mualaf. Dan salah satu mata kuliah atau mata pelajaran yang akan diajarkan di sana. Adalah Kristalologi. Bukan Kristalologi. Kristalologi. Bayangkan betapa hebatnya orang itu melakukan itu kawan-kawannya. Nah sekarang kawan-kawan kita. Belum lagi sampai tataran itu. Sudah ribut. Pantat ayam. Pantat ayam kan gini. Kalau baru bertelur itu kan gini-gini dia. Kalau aku kenal wajah kau Ismail dayi. Kuludai kau. Otak kau memang gak ada. Bapakmu idiot. Maknepungmu idiot. Kau idiot. Keberatan kau. Munculkan kau. Biar kulihat. Nah. Jadi kawan-kawan. Dari mana Geraha Mualaf mendapat dana itu? Dari sumbangan orang-orang muslim. Yang memang menginginkan Kristen itu enyah dari bumi ini. Loh gunanya apa? Orang kamu mengajari Kristalologi. Nanti orang itu menyebarkan itu. Sehingga orang-orang Kristen murtad. Kedemikian. Kalau kalian membaca buku-buku Kristen gak nyampe otak kalian. Aku pernah banyak baca buku. Orang-orang Kristen ya. Karangan pendeta inilah. Profesor, dokter. Gak nyampe otak kalian kawan. Aku bukan sok-sokan. Gak percaya kalian coba. Ambil bukunya Muriwali. Yang tubal kali itu kan ada dia sekarang-sekarang. Kalian baca itu paling berapa persen yang kalian bisa pahami. Judulnya pun bahasanya tinggi-tinggi. Saya gak, gak, bukan sembarang ngomong. Nah sekarang aku bilang sama kalian. Aku membuat sebuah buku. Yang kutulis dengan bahasa kampung. Bahasa sehari-hari. Yang mudah dimengerti oleh semua orang. Aku berusaha menghilangkan istilah-istilah yang sulit dimengerti orang. Nanti kalian kutunjukkan. Tadi ada bapak dari Amerika bilang. Kalau kami dari luar negeri kan Pak sulit mendapatkan buku itu. Karena ongkos kirimnya memang lebih besar dari harga buku itu. Kalau bisa dibuat apa aja. Apa namanya itu berupa digital. Dimasukkan kemana sih. Entah ke Amazon entah kemana. Nanti kami download dari situ atau beli dari situ katanya kan. Ini lebih bagus kalimat ini kita dengar daripada si Israel Beni tadi. Dia menggunakan kalimat namanya Israel. Mana ada orang Israel idiot. Banyak hal yang bisa kau sarankan yang bagus-bagus. Ya Israel Beni. Ketika aku dulu menulis itu Israel Beni. Mau aku menulis jam 2. Bangun aku kan jam 5. Mulai beraktifitas jam 7 pagi. Sampai jam 2 subuh. Waktu itu umurku masih 30-an ya. Masih cincin. Itulah yang kulakukan dulu terus menerus. Datang si Israel Beni mengatakan seolah-olah tidak ada artinya. Betul kita memang untuk berserah diri kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Tapi ingat. Saya manusia fana. Bukan terlahir dari orang kaya. Sehingga saya memiliki segalanya. Tidak. Saya butuh makan. Butuh minum. Butuh jaga kesehatan. Butuh ini dan itu. Punya anak. Mengerti kalian ya. Jadi menulis buku itu pun tidak gampang kawan. Susah kawan. Tapi ya sudah lah. Sekarang kita kembali ke sini ya. Ada bilangan 25 dan 1 Korintus ayat 10. Saya bukakan dulu bilangan 25 itu apa. Jadi sia-sia kita ya. Gara-gara ada seekor iblis tadi masuk ya. Iblis itu kawan memang dimana-mana pasti ada ya. Dia seekor memang iblis itu. Tapi dia bisa membuat orang jadi itu ya. Oke. Saya buat dulu ini. Udah gini aja. Karena saya belum konsentrasi ke sini. Untuk mengajari kalian. Saya dialog-dialog ringan aja dulu ya. Oke. CKBR silahkan CKBR. Halo. Halo CKBR. Ya ya silahkan silahkan. Apa yang kita bahas bang hari ini bang? Sebenarnya aku mau membahas apa namanya kontradiksi dalam Bible. Tetapi ya sudahlah. Apapun yang mau dibahas itulah kita bicarakan. Silahkan silahkan silahkan. Oh. Saya bersyukur bang. Saya juga udah masuk member. Suaranya putus. Halo CKBR. Ya halo bang. Ah ulang-ulang. Ini baru bagus suaranya. Oh ya bang. Saya bersyukur abang. Ada channel abang ini ya. Banyak. Banyak yang bisa kita lihat di. Apa debat-debat segala macam ya. Jadi kita lebih tahu gimana. Bah. Hilang juga. Kerana sinyal ya. Sinyal tempat saya ini mau hujan jadi. Halo. Halo. Ah ya silahkan. Baru muncul lagi. Tadi agak hilang. Yang tadi yang. Jadi bincang santai aja bang ya. Ya ya bincang santai aja. Bincang santai aja. Ya silahkan silahkan. Hilang lagi. Halo. Halo. Ya silahkan. Dengar. Dengar. Ya. Saya lihat Kristen. Apa. Bibel bisa menjawab semua tantangan. Semua tantangan bisa dijawab dari. Dari pertanyaan ya. Dari pertanyaan dari non-muslim juga bisa dijawab. Tapi saya. Tapi ada sebagian dari. Saya mau tanya ini. Apakah Bibel ini selaras dengan ilmu pengetahuan bang. Hmm gitu ya. Karena. Karena. Seperti yang abang kemarin bilang. Seperti. Apa. Teori Bing Bang. Bing Bang itu terus. Itu memang asumsi. Kalau menurut saya memang asumsi. Tapi kalau. Tapi kalau misalnya apa. Teori evolusi. Teori evolusi ini kan. Dari. Maksudnya. Ini udah bukan asumsi lagi. Mungkin memang. Bisa benar terjadi. Karena memang mungkin Tuhan mengizinkan ya. Terjadinya. Apa. Evolusi itu. Nah. Di Bibel ini. Yang saya mau tanya. Agak-agak imajinasi nih bang. Ya. Seperti di kitab Ayub. Kitab Ayub. Itu kan ada. Apa. Cerita tentang dinosaurus itu bang. Hmm. Ayat berapa. Hmm. Apa. Yang empat puluhan ya. Kalau nggak salah ya. Tentang apa. Lihat binatang yang ekornya panjang. Kayak bohon apa gitu bang. Ayat berapa. Saya lupa itu. Terus. Nah. Jadi. Di Alkitab kan bisa menjawab juga tantangan ilmu pengetahuan seperti bagaimana bahasa-bahasa ini bisa terpecah belah. Nah. Di Bibel bisa menjawab ketika terjadi di Menara Bible. Terjadi Tuhan lah. Allah yang memecah belah bahasa-bahasa manusia itulah. Ya. Tapi kalau misalnya untuk scientific seperti ini. Apa. Fosil dinosaurus ini. Nah ini saya masih belum. Apa. Bibel dari kitab kejadian masih. Belum bisa. Saya rasa belum bisa menjawab tantangan itu. Kenapa dinosaurus sampai sekarang itu punah. Nggak ada. Nah. Mestinya kalau dari kitab kejadian. Dari kitab kejadian itu. Terjadi bayan di. Apa. Cerita. Apa itu namanya. Cerita Nu. Nah itu kan pada. Kalau misalnya adalah. Kita imajinasi kalau misalnya ada dinosaurus itu. Apakah dinosaurus punah di sana. Ataukah punahnya di Sodom Gomorrah bang. Iya. Nah jadi. Kan harus selaras ini. Bibel ini harus apa. Ibaratnya bisa menjawab tantangan ilmu pengetahuan juga. Iya. Nah jadi dari sana itu masih. Apa. Jawabannya kalau bisa abang. Apa. Kasih jawaban yang. Yang gimana. Jadi. Apa. Jadi untuk. Untuk apa. Menjawab para saintis ini bang. Jadi. Oke oke. Oke oke. Jadi banyak yang kristen kan di Amerika kan. Karena pengetahuan ini mereka jadi ateis bang. Iya iya iya. Iya bang. Bener bang. Dan juga sebagian kristen bang di Amerika itu. Itu ada yang kristen ya. Sebagian itu percaya kitab kejadian itu cuma apa. Fiksi. Hmm. Ada sebagian percaya literar. Jadi apa yang ditulis itu nyata. Iya. Nah jadi ini. Ini problema juga nih bang buat apa. Kekristian. Kejadian. Apa. Kitab kejadian ini ditulis Musa memang. Musa yang apa yang melihat dan apa. Merasakan. Tapi bagaimana. Alkitab ini bisa menjawab tantangan ilmu pengetahuan. Hmm. Iya iya. Tahu salah satu. Ya itu aja bang. Oke. Terima kasih cek keber ya. Oke bang. Saya jawab. Begini kawan-kawannya. Antara ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu agama itu kadang tidak selaras. Kenapa? Kalau ilmu pengetahuan. Dia berbicara atas apa yang dia lihat. Ya kan. Sementara iman itu bicara berbahagia orang tidak melihat tapi percaya. Kan itu. Contoh. Penciptaan bumi kita tidak lihat. Tetapi para saintis merasa melihat. Melihat apa ada segumpalan debu lama-lama kena pertekanan panas tinggi. Di sekarang lah cerita. Nah. Kalau kita bisa bilang. Andai kata agama ada agama lain. Ya saintis ini kan punya agama juga. Bahwa mereka meyakini. Ya. Itulah firman Tuhan mereka. Bahwa dulu dunia ini kan dibilang. Pada mulanya penciptaan langit dan bumi. Bumi ini dulu adalah debu. Ya kan. Lama-lama kerana pangkat miliaran derajat akhirnya berkumpul. Terjadilah benturan. Itulah teori Big Bang. Ya kan. Siapa yang membuat teori itu? Itulah Tuhannya. Ya. Dan dikumpulkanlah beberapa Tuhan. Jadi di dalam saintis banyak Tuhannya. Ya. Siapa yang menemukan teori itu? Dialah Tuhannya. Nah. Tetapi hebatnya Bible menjelaskan. Di kejadian sebelah saya enam. Dikatakan. Mulai hari ini. Saya buka dulu ya kejadian sebelah saya enam. Kejadian sebelah saya suka baca ayat ini ya. Ketika menara Babel itu manusia kan sudah berpikir melawan Tuhan ya. Ayat enam. Ini ya. Ya. Nah. Coba perhatikan kejadian sebelah saya enam. Ini. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai. Mulai dari sekarang. Apapun yang juga mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya kan. Nah. Bagaimana saya. Kalau dibenturkan sama orang saintis. Memang betul. Kalau mengenai penciptaan langit dan bumi. Siapa saksi? Tidak ada. Memang tidak bisa dipercaya keduanya. Baik saintis. Kalau hanya merujuk kepada saksi ya. Siapa saksi saintis dari debu itu begini-begini. Tidak ada. Itu kan hanya perkiraan. Asumsi. Dengan berbagai dasar perhitungan-perhitungan. Nah. Tetapi kalau agama gimana? Siapa yang menyaksikan? Tidak ada. Tetapi agama berkesimpulan bahwa segala sesuatu itu ada penciptanya. Nah. Sekarang bagaimana? Kenapa kau mempercaya kitab suci? Saya hanya mempercaya kitab suci Bible. Yang lain tak saya percayai. Loh kok bisa gitu? Kan itu demikian. Bible itu kitab suci yang luar biasa. Apa yang ditulisnya zaman dulu kala. Di zaman sekarang. Atau zaman setelahnya. Bisa terbukti. Contoh nubuatan-nubuatan itu. Terbukti kawan. Kalau orang sejenius apapun orang menuliskan itu. Tidak akan bisa. Ya kan? Dan terjadi hadir. Ada. Dan kalau dibawa zaman sekarang pun itu ada. Terjadi. Bahkan nanti sampai hari akhir pun itu ada. Tetap ada. Lantas kenapa ada saintis? Loh kan tadi bilang kejadian sebelah saya enam. Apapun yang dipikirkan oleh manusia. Mulai hari ini pasti akan terlaksana. Keinginan manusia mereka adalah setara Tuhan. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu lebatnya Bible dijelaskan itu. Itulah sebabnya manusia memiliki yang namanya daya cipta. Daya cipta inilah yang tidak dipiliki iblis. Andai kata iblis memiliki daya cipta. Maka mungkin iblis akan berkelahi dengan Tuhan. Ya kawan? Tetapi karena iblis tidak punya daya cipta. Maka dia tidak bisa melawan Tuhan. Kalah dia terus. Maka salah satu cara iblis melawan Tuhan. Bersekutulah dia dengan manusia. Karena manusia yang punya daya cipta. Iblis yang punya kehidupan abadi. Maka turun temurunlah manusia ini sampai hari nanti. Menjadi sekutu iblis. Iblis tidak mungkin bersekutu dengan singa. Dengan harimau. Dengan gajah. Tidak. Hanya dengan manusia dia bersekutu. Tuhan menciptakan manusia. Terjadilah Yesus yang tidak terjadi hasil hubungan seks. Kalian boleh percaya boleh tidak. Bahwa manusia pun sudah menemukan yang namanya bayi tabung atau kloning. Itu tidak ada hubungan seks. Sekarang menurut kalian siapa yang memberikan pengetahuan itu? Iblis atau Tuhan? Kalau merujuk kepada kejadian sebelah saya enam. Apapun yang dipikirkan manusia mulai hari ini dan seterusnya akan terlaksana. Dengan bantuan siapa? Bantuan Iblis. Hei-hei manusia. Tahu gak kalian? Ya kan? Kalau kalian mau menciptakan manusia masih susah. Tetapi kalian lihatlah Yesus itu. Dia bisa terlahir tanpa ada hubungan seks. Coba kalian teliti dulu apa yang terjadi. Ya kan? Maka saintis berpikir. Bahwa sel telur Maria siapa yang membuahi? Ya kan? Maka mulailah Iblis ini apa? Membisikkan. Kau lihat dulu kejadian itu kan dibilang. Eh Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Baru ditaruh di rahimnya Yesus itu. Rok Kudus kan bilang gitu. Si Gabriel. Ya kan? Maka manusia ini berpikir. Iya ya. Udah jadi dia baru ditaruh. Kan demikian. Maka si saintis berpikir. Kalau gitu kita buat satu wadah di luar rahim. Dibuatlah wadahnya. Ya kan? Dihambillah sel terurus ter sperma dikawinkan di situ. Setelah itu dimasuk. Setelah berbuah dimasukkanlah ke rahim. Rahimnya bisa rahim Hindu atau rahim pinjaman. Sekarang kan bisa rahim pinjaman kawan. Kalau dulu rahim Hindu. Lama-lama rahim pinjaman. Maria itu rahim pinjaman katanya. Dibisikkan Iblis. Coba-coba kalian buat. Cari-carinya. Dipinjamlah rahim orang lain. Jadi bingunglah orang anak siapa ini. Kalau menurut pikiran manusia normal itu anak yang melahirkan. Tetapi faktanya tidak ada sel telurnya dia di situ. Tidak ada sel sperma suaminya di situ. Lantas kok bisa dia hamil. Ternyata itulah namanya bahi tabung. Iblis ini berkuasa juga memutar-mutar pikiran manusia itu. Kan cita-citanya apa? Agar manusia itu seperti dengan Tuhan. Kejadian tiga. Kalau kau memakan buah itu kau tidak akan mati. Tetapi kau akan sama dan serupa seperti Tuhan. Iblis sudah tahu kawan. Kalau saya bahas ada nanti di buku saya itu. Kejadian tiga ayat 22. Ternyata Iblis juga sudah makan pohon pengetahuan. Makanya dia punya pengetahuan yang baik dan jahat. Kejahatan Iblis dia dapat dari pengetahuan itu. Pohon pengetahuan. Sumber kejahatan pada saat itu tidak ada. Tidak percaya kalian. Cari Alkitab. Kau robek-robek sampai robek kau baca sampai lecek. Atau hurufnya sampai bertanggalan. Tidak kau semukan sumber kejahatan di surga. Kecuali satu hal. Bukan di surga lah pada mulanya. Karena kalian tidak menerima Taman Eden di surga. Tapi saya katakan surga. Kecuali satu hal. Pengetahuan yang jahat hanya diperoleh dari pohon pengetahuan. Tuhan tidak akan pernah mengajarkan pengetahuan yang jahat. Iblis itu dulunya malaikat Tuhan. Yang hanya diberikan perintah atau ajaran yang baik-baik saja. Lantas setelah dia makan pohon itu. Mulai dia punya pengetahuan. Tapi Iblis tidak punya daya cipta. Nah itu biar kalian tahu. Andai kata Iblis punya daya cipta. Maka kita akan melihat Tuhan berperang dengan Iblis. Seperti di film-film apa itu. Fiksi-fiksi itu. Ada dua raja. Dua raja penguasa alam ini kan. Tung Buddha. Buddha Julai. Sama si Iblis itu kan. Kelahi. Atau yang lain lah. Zeus atau apa kan. Itulah yang terjadi kawan. Nah. Setelah itu apa. Di kejadian 3.22 Tuhan mengatakan. Jangan sampai dia menyentuh pohon kehidupan. Manusia itu. Andai kata manusia menyentuh pohon kehidupan. Manusia pun akan melawan Tuhan berperang. Karena dia abadi. Tidak bisa mati. Ditarik Tuhan kepalanya. Sambung lagi. X-Men. Wolverine. Tanggal dagingnya semua. Kembali lagi. Baca. Hidup abadi dia. Sampai selama-lamanya. Sama dengan si Iblis. Dia hidup abadi sampai selama-lamanya. Bisakah Tuhan mematikan si Iblis? Kalau kalian tidak pernah baca kitab suci. Kalian akan mengatakan. Ya. Tuhan punya kuasa mematikan Iblis. Betul. Tuhan punya kuasa mematikan Iblis. Tetapi kalian harus tahu. Firman Tuhan itu kekal. Tidak bisa dicabutnya sendiri. Sekalipun dia Tuhan. Ucapan Tuhan itu kekal. Tidak bisa dicabutnya. Tuhan sudah berfirman di kejadian 3 ayat 22. Bahwa si Iblis ini kekal. Sampai selama-lamanya. Debutanalah makananmu. Maka di neraka pun. Manusia dimasukkan. Iblis dimasukkan bersamanya. Biar ada makanan si Iblis selama-lamanya di sana. Itulah membuat kita dihukum di neraka selama-lamanya. Andai kata kejadian 3 itu tidak disebutkan oleh Tuhan. Ayat 14. Mungkin kita di nerakanya dibakar satu hari. Kayak si bocor-bocor sana kan. Sudah di neraka dipindahkan lagi ke sorga. Kayak main-mainan ajalah kau buat. Neraka itu tempat pencucian ya. Padahal dibilang neraka itu tempat yang kekal. Saya harap kalian paham dan cerdas. Itulah enaknya bicara Bibel. Kalau kalian renungkan siang dan malam. Sampai mau tidur pun kalian. Pasti akan terbangun pagi hari untuk membaca. Tadi saya berpikir tentang ini. Saya begitulah kawan. Tengah lima selalu saya bangun. Yang pertama saya buka adalah Alkitab online. Karena di otak saya tadi ada pertanyaan. Saya buka. Kalau dulu saya punya meja untuk menulis. Sekarang di kamar saya tidak ada meja. Di bawah ada. Dia tidak mungkin bangun saya nulis. Tidak. Keturun ke bawah dulu ya. Masih harus di sana. Saya langsung tulis itu kawan. Saya ketik. Habis itu habis. Kalian sudah dengar penjelasan saya dari awal kan. Apa ada orang bicara seperti itu? Tak ada. Jadi keinginan si iblis bersekutu dengan manusia. Untuk melawan Tuhan. Tetapi iblis tahu dia tak akan menang. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup abadi. Maka iblis menggugah pikiran manusia sekarang. Digugahlah manusia ini agar mencari cara agar dia bisa hidup abadi. Mulailah diproduksi kayak kalung kayak gini. Ini kan biar manusia hidup abadi. Ini dikasih apa ya. Saudara-saudara subscriber di Youtube ya. Saya tidak mampu beli ini kawan. Saya lihat harganya mahal. 1.8 atau 2.9 ya. MCI. Promosi sedikit ya. HWI. Baru dikasih minuman ini. Di bawahnya ada bioglas. Terima kasih. Saya bilang. Inilah cara manusia untuk memperpanjang umurnya. Iblis tahu. Singkat-singkat umur manusia ini. Maka Tuhan mengatakan di kejadian 3 ayat 22. Jangan sampai dia menyentuh pohon kehidupan. Andai kata si Adam dan Hawa tiba-tiba melompat ke samping itu. Di demakannya pohon itu. Sudahlah. Dia akan melawan Tuhan. Dia abadi gak bisa mati. Kayak Iblis gak bisa mati. Mau dicincang-cincang dia kecil-kecil hidup lagi nanti. Abadi. Sudah. Dan manusia punya daya cipta. Itulah sebabnya dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bicara Bibel itu. Itu enaknya. Kalau kita kaji secara sain. Loh. Kau ucapan dulu. Sekarang terbukti. Manusia aja yang punya daya cipta. Hewan tidak punya. Bahkan malekat pun tidak punya daya cipta. Iblis pun tidak punya daya cipta. Dia hanya bisa melakukan sifat-sifat. Menyuruh manusia. Mempengaruhi pikiran manusia. Paham ya kawan-kawannya? Itulah keinginan Iblis. Untung manusia itu pada waktu makan buah itu masih bodoh-bodoh ya. Baru matanya terbuka. Pada saat itu Iblis bohong. Tidak. Saat engkau memakan kau tidak akan mati. Katanya sama Syawa. Jelas karena Syawa tidak terikat pada hukum itu. Apa hukum itu? Kejadian 2 ayat 17. Hari engkau memakannya engkau akan mati. Itu sama Syadam. Maka Tuhan belum datang. Dibiarkannya makan-makanlah kau situ. Dan itu berbahaya sekali waktu itu kawannya. Anda kata Adam. Eh Hawa tidak memberi kepada Syadam. Selesai sudah. Si Hawa lah yang melawan Tuhan. Karena dia manusia juga. Tapi betino. Perempuan. Dia memiliki daya cipta. Dan si Iblis menyuruh makan pohon kek. Kehidupan abadi misalnya. Dia abadi kan tidak terikat hukum itu. Maka dia bisa melawan. Tetapi itulah namanya kesilapan. Si Hawa memberi kepada Syadam. Sehingga Syadam makan. Kruyuk 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 dimakannya. Begitu dimakannya Tuhan datang. Kau sudah terikat hukum. Maka dihukumlah ini bertingkat-tingkat. Kenapa si Hawa dihukum? Karena si Hawa yang membuat Syadam berdosa. Kenapa si Iblis dihukum? Karena si Iblis yang memberikan apa itu. Kepada si Hawa. Jadi bertingkat-tingkat lah ini. Yang tiga-tiganya ini duku. Paham kalian ya? Nah itulah kawan-kawan pengetahuan. Nah sekarang. Bagaimana dengan Dinosaurus? Kapan Dinosaurus itu habis? Kalau kita baca di kejadian tujuh. Saya buka lagi ya. Memang dikatakan di situ kejadian tujuh. Ayat berapa tadi ya? 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup. Yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak dan binatang liar. Dan segala binatang merep. Yang berkeriapan di bumi. Serta semua manusia. Semuanya mati. Matilah segala yang bernapas. Yang ada napas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat. Mati geng semua. Termasuk kalau ada Dinosaurus dulu. Dinosaurusnya mati semua. Pertanyaan kritisnya apa? Bahwa si Nu memasukkan binatang berpasang-pasangan ke dalam batra. Artinya semua yang mati itu ada perwakilannya di dalam batra. Ya kan? Maka Dinosaurus masih ada? Masih. Zaman Nabi Nu. Ya. Loh kok bisa masyarakat dimasukkan berpasang-pasangan? Yang bisa dimakan tujuh pasang. Yang haram sepasang. Biar ada makanan si Nu ya. Bagaimana dia mau makan Dinosaurus? Setelah itu apa yang terjadi? Kawan sebentar ya ada telepon dari terima kasih. 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 Kalau saya menulis di situ adalah waktu saat Sodom dan Gomorrah. Loh kok bisa? Terima kasih. Ya itulah penghukuman kedua terhadap bumi yang lebih parah. Meteor datang. Dan si Lot berada di daerah mana? Daerah di mana orang tidak mau mengenal Tuhan. Kan demikian. Apakah ada kaitannya dengan hewan-hewan itu? Kan demikian. Kalau kita merujuk bahwa itu adalah hewan-hewan mistis jadinya sekarang kan? Tetapi saya pun tidak sempit seperti itu berpikir. Saya memang mengambil dari kitab suci bahwa arif penghakiman itu pada saat itu kan dua kali penghakiman. Zaman Nu dan zaman si Meteor Garden itu ya. Si zaman Nu. Eh, Lut. Dihajar semua. Kan dengan meteor api katanya. Dan orang saintis mengatakan juga demikian. Bahwa banyak dinosaur-dinosaur itu mati ketika itu. Ada meteor jatuh lah katanya begini dan segala macam. Tetapi sekali lagi saintis tidak bisa disandingkan dengan ilmu agama. Karena akan aneh si saintis tidak menyaksikan kejadian-kejadian itu semua. Tetapi mereka hanya beransumsi atau mengira-ngira saat ini kan. Belum pasti kan. Dan ingat ilmu pengetahuan berkembang terus. Maka teori yang dulu akan diperbaiki teori berikutnya. Artinya yang kemarin dia gagal asumsinya. Muncul lagi yang baru. Muncul lagi yang baru. Artinya gagal-gagal terus. Terus akan berkembang-berkembang-berkembang. Sampai mungkin nanti manusia menemukan mesin waktu. Apakah mungkin? Mungkin. Kejadian 11 ayat 6. Ya kawan-kawannya. Oke itu yang bisa saya katakan cek keber. Sekarang Ben Simamor. Silahkan Ben Simamor. Halo malam bang. Malam-malam Ben Simamor. Itu tadi saya nanggapin siapa? Israel BNI itu. Iya iya. Saya masih nggak nyaman juga dengan pernyataan itu. Cuman saya kasih saran aja sama bang. Kan habis waktu tuh nerangin dia. Iya makanya aku bilang jadi nggak enak kita mau bicara. Yang seru-seru yang nggak seru. Iya itu yang agak pajalah iblis. Gitu ya. Iblis itu. Sebelnya. Bersanya begini. Kita lihat aja dari statistik. Apa sukses berapa kan nambah terus. Iya. Jadi orang-orang yang kayak gitu berapa persennya dari sumber abang. Dikitnya itu. Nggak usah dianggap. Maksudku. Ya satu. Habisin waktu. Dua. Energy bang Rudy kan habis. Kan berpikir marah-marah itu kan habis buat dia. Dia senang-senang aja. Kena nih si Rudy gue-goda ini. Kena nih. Itu iblis kan begitu tujuannya abang. Mengganggu konsentrasi bang Rudy kan. Buang waktu. Saya sih sepakat. Saya tuh sekarang belum daftar tuh ke channelnya si abang. Karena saya ngeliat Google ini nakal. Saya mau daftar Tenggopai. Diringkan dengan link Google. Waduh. Saya agak masih kurun nyaman dengan data pribadi saya disambung-sambung sama Google itu. Saya lagi cari cara gimana caranya. Malih pulsa. Pulsa itu bisa masuk. Karena kalau pulsa pun data saya konek dengan Google. Enak banget Google dengan data saya. Itu masalahnya. Saya masih mencari cara gimana supaya bisa daftar. Terus kedua. Saya mau bilang sama Israel Deni. Kita harus menganggap channel Bang Rudy ini bukan gereja. Bukan apa ya. Bukan beneran. Anggapannya sebagai kursus training. Training-training itu kan banyak. Training-training yang online begitu kan. Wajarlah kalau berbayar. Bahwa itu bahwa orang yang membayar itu menghargai karya cipta Bang Rudy. Walaupun dia bertanggung-tanggung alkitab yang selalu dikasih gratis atau gimana. Tapi itu adalah hak cipta. Ketika paling enggak sepainya Bang Rudy mengarang buku. Itulah karya cipta-karya cipta. Semua yang daftar itu kan semangat. Saya pengen menghargai karya cipta. Nggak usah bilang tentang itulah cipta. Orang melukis itu dapat nilai kok. Harga dibeli. Nah inilah. Parah lah. Ketanggap lah bukunya Bang Rudy. Karangan lah. Itu kan harus dipayar. Nah ini dalam channel Bang Rudy memberi training lah pelatihan. Karena saya juga paham. Banyak juga penanya-penanya Bang Rudy itu yang saya lihat diculun-culun juga nanya Bang Rudy. Istilahnya itu ya saya pikir pertanyaan itu nggak perlulah teman-teman. Nah dengan channel itu dia akan merasa bebas. Itu israelbeni. Teman-teman ngurin ya. Masa bebas dia. Tidak merasa malu. Dan kita juga sebagai penikmat. Tidak perlu mendengar pertanyaan-pertanyaan yang curun-curun gitu di forum umum. Dia dicatang itu berkata bertanya-tanya. Berdebat belajar. Mencari ilmu tentang apologit. Gimana caranya. Enak kalau itu bukan jadi hak mereka. Karena dia berbayar. Dan semua orang baru sadar. Oh saya harus begini di sini. Itu bang Israel. Mudah-mudahan dengar di israelbeni itu. Waduh saya takut gemas bang. Tapi ya itu tadi. Ganggu bener gitu loh. Saya ke pimpin saja. Apa ini gitu-gitu. Jadi bisa konsentrasi. Yang lain juga memberi pendapat jadi tidak enak kan. Pecah semuanya. Tadi pertanyaan yang sebut. Tadi kan muncul itu. Sebenarnya udah nunggu-nunggu ini. Tapi ya karena terganggu itu jadi tidak final kan. Saya sih cuma pengen nanggap itu aja. Mudah-mudahan israelbeni. Deni yang tol itu bener. Saya juga ikut-ikut di bawahnya dia. Mengganggu. Atau saya kita bilang ibus aja dia bang. Ya. Ibusnya mengganggu itu. Makanya ya. Besok-besok kalau bisa kasih 6 menit aja lah. Marah-marahnya dia. Bisanya cuekin aja. Ukurannya gampang bang. Saya perhatiin channel abang supaya nambah terus. Berarti penindahnya lebih besar daripada orang ibus-ibis begitu. Kedua ukurannya. Banyak orang yang pengen beri abang itu tadi apa? Iphone gratis. Terus mic itu gratis. Berarti orang yang sepakat dengan tempatnya abang lebih rela memberi berkatnya buat si abang. Daripada yang ganggu ibus-ibis itu. Udah tetap istik aja. Cuekin aja bang. Lanjut aja terus. Ya. Oke lah. Saya bisa hanya itu aja ya. Saya langsung dipanjang. Mungkin ada yang mau ini mau berbicara dengan abang. Saya langsung dipanjang ya. Channel abang bisa penuh terus nih ya. Oke ya. Gitu. Jadi kawan-kawan. Sorry ya. Tadi memang saya sudah mau ngajak. Aduh. Saya lewat juga Ben Simamor ini. Memang dari Facebook pun dia terus ngejar-ngejar saya. Nggak tahu apa maksudnya. Sampai ke YouTube pun dikejar-kejarnya. Ya. Kalau dia memang ada hal yang mengganjal. Kan tinggal tunjukkan. Bicara lah. Bilang saya Ben Simamor. Eh Ben Simamor. Sorry-sorry Israel Beni. Ini selesai kan. Dan jangan lagi nanti dia bicara pula di sini. Tapi namanya lain. Ini banyak ini yang masuk. Tapi namanya kan nggak ada di sini. Israel Beni ya. Tapi sudahlah. Mulai besok. Tidak akan saya tanggap yang begitu-begitu ya kawan-kawannya. Kita lanjut lagi. Halo Johnny. Halo. Sorry-sorry terpencetku. Sorry-sorry. Ayo. John. Silahkan John. Bang. Tadi ada yang nanya tentang apa itu bang. Apa. Dinosaurus bang ya. Ya. Mungkin dia bisa coba lihat di Ayub 40 dan 41 barangkali di situ. Tadi dia bilang memang Ayub katanya. Tentar ya. Aku lihat dulu ya. Ayub. 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 Ayub 40 ya sebentar. Ayub 40. Di mana let ya. Ayat berapa tahun? Itu abang. Tentang ayat 10 itu bang. Sebenarnya kalau kita lihat di Kings Jim bang. Itu bukan kudanil itu bang. 40. Itu terjemahannya bihemot itu bang. 41 enggak? Atau 40? 40 dan 41 bang. Kalau 40 itu di ayat 10. Kalau di 41. Oh iya iya iya. Ayat 15 ini ya. 40 strip 10. Atau kalau apanya 15. Perhatikanlah kudanil yang telah kubuat. Seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Oh. Jadi kalau di King James. Apa namanya King James? Itu bihemot bang. Bihemot itu. Ya bukan seperti kudanil bang. Itu binatang besar sekali bang. Buntutnya aja bertanduk-tanduk bang. Oh yang tinggi kali itu. Yang kalau di film-film itu ya. Ya. Dia makan pohon yang tinggi-tinggi bang. Kudanil mana sampai lehernya bang? Iya iya iya. Iya iya betul betul betul. Nanti kita cari tau ya. Oke. Lanjut bang. Bang halo bang. Ya. Ini yang mau saya tanyakan. Satu. Tesalonika. Ampat. Tiga belas sampai delapan belas bang. Tantar. Satu. Eh kelewatan. Kok kadang di scroll. Satu tesalonika. Ampat. Empat. Tiga belas lapan belas. Tantar ya. Ayat tiga belas lapan belas. Tapi yang mau saya sorotkan. Yang saya mau sorotin di enam belas tujuh belasnya itu bang. Tunggu dulu. Yang mau dibaca tiga belas empat belas. Tapi yang mau disorot enam belas tujuh belas. Iya iya. Maksud saya itu satu tesalonika ampat tiga belas sampai delapan belas. Tapi di ayat enam belas tujuh belas yang kita fokus. Oke langsung kita baca dulu ya. Ganti-gantian ya. Aku bacalah semua. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Sukaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal. Dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah ala berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sebab. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Gitu aja? Ya bang. Yang mau saya tanyakan bang. Itu di ayat 17 itu kan dikatakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa bang. Kita yang masih hidup bang ya. Nah itu abang kan pernah bilang Yesus waktu diangkat ke surga dia mungkin berubah menjadi tubuh-tubuh apa yang namanya bang. Tubuhnya berubah menjadi jasad. Nah bagaimana dengan kita di ayat ini bang? Apakah kita nanti masih utuh atau tidak? Atau berupa badan kita ini diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan itu bang? Itu yang pertama bang ya. Pertanyaannya bang. Boleh satu lagi bang ya? Tunggu gue jawab dulu ya. Oke. Sama seperti Yesus kemarin saya katakan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam keranaan sorga. Maka ketika Yesus diangkat dalam awan itu maka daging ini luruh. Maka tinggallah roh atau tubuh kemuliaan Yesus. Demikian juga nanti manusia ketika datang menyongsong Yesus orang-orang percaya itu kan. Dia akan diangkat bersama awan-awan itu maka tubuh daging ini tinggal di bumi luruh. Menjadi debu. Sehingga kalau orang-orang murid-murid tidak melihat debu itu. Kerana Yesus kan dikatakan di kejadian 3.19 dari debu kembali menjadi debu. Oke. Makanya tidak terlihat. Debu kan kadang sulit kita lihat ya. Kalau enggak fokus. Nah itulah yang bisa saya jawab mengenai itu karena daging dan darah tidak bisa ke sorga maka tinggallah dia di bumi. Oke bang. Boleh lanjut bang ya? Lanjut. Lanjutnya Markus 10.2 sampai 12 bang. Markus 10. Markus 10. Markus 10 ya. Dua. Mungkin kita langsung sorot ke ayatnya saja bang. Ke ayat 11.12 nya bang. Oke. Kesorot ya. Dan nampak lagi 11.12. Lalu katanya kepada mereka barang siapa mencerahkan istrinya. Lalu kawin dengan perempuan lain. Ia hidup dalam perjinaan terhadap istrinya itu. Naik 12. Dan jika si istri mencerahkan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain ia berbuat zina. Yang mau ditanyakan? Nah dia larinya ke 1 Korintus 7 bang. Oh 1 Korintus 7 mengenai yang beriman dengan beriman dia. 13.15 bang. Ya. Bentar aku bukakan. 1 Korintus 7. Ya. Berapa tadi? 13.15 lagi. Iya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman. Dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia. Janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian. Niscaya anak-anakmu akan cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Saya lanjutkan ke 15 ya. Karena penting sekali ini. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai. Biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara-saudara atau saudari-saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya. Silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan kita boleh cerai atau tidak bang. Kalau istri kita berjina atau sebaliknya. Dan dia meninggalkan kita itu bang. Itu kan yang dipakai oleh kawan kita yang menikah lagi itu bang. Dasar dia itu bang. Ya. Sekarang aku jawab. Begini kawan. Kalau mengenai perceraian yang kita baca di Matius tadi, Matius 19 itu dijelaskan apabila dia berzina. Ya kan. Bisa menceraikan. Tetapi di ayat satu lagi dibilang siapa yang menceraikan istrinya berarti dia nikah lagi hidup seperti dalam perzinahan. Maksud ayat itu begini kawan. Tuhan telah menetapkan bahwa mereka bukan lagi dua menjadi satu. Kalau ada perzinahan. Ya. Apalagi sampai menikah. Atau poligami. Itu bukan dua menjadi satu. Tetapi yang terjadi adalah tiga. Kalau istrinya dua menjadi dua. Dua kakak ya. Satu dengan istri ini. Satu dengan istri ini. Karena anaknya beda-beda ibunya. Itu yang bisa saya jelaskan pertama. Yang kedua. Apakah orang Kristian bisa bercerai? Perceraian di dalam Kristian ada empat hal yang bisa membuat orang Kristian bercerai. Ini juga ada di dalam buku saya itu. Lengkap saya buat ya. Yang pertama. Matius 19 ayat 6 itu. Apa yang dipersatukan dalam nama Allah. Dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Maka. Nah ini. Makanya. Ada pernikahan yang tidak disatukan dalam nama Tuhan. Artinya apa? Boleh diceraikan. Contoh. Saya Kristian. Dulu misalnya saya menikah di dalam agama lain. Katakanlah agama A. Setelah itu saya kembali ke Kristen. Karena demikian ya. Ketika saya menikah di agama A. Kan saya harus ikut agama A itu syaratnya apa. Tetapi. Di dalam perjalanan saya kembali menjadi Kristen. Ya kan. Dan istri saya saya ajak juga Kristen. Mau. Disitu. Pernikahan saya kan tidak disatukan dalam nama Tuhan. Maka kalau ada perceraian itu bisa. Kan tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Sekalipun dia sudah Kristen. Oleh sebab itu. Sebaiknya orang yang dulu menikah tidak di dalam Kristen. Agar dia dapat perlindungan dari Tuhan. Ketika dia menjadi Kristen. Saya tidak mengerti ya. Orang bilang ada peneguhan pernikahan. Ya kan. Kalau saya mengatakan pemberkataan pernikahan lagi. Apakah boleh diberkati dua kali. Ayat itu mengatakan apa yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Berarti mereka belum dipersatukan dalam nama Tuhan. Ya persatukanlah kembali di dalam nama Tuhan. Agar kedua belapiak terikat dengan hukum Tuhan. Paham ya? Kalau tidak dilakukan. Maka mereka bercerai. Misalnya mereka ada Kristen ini. Apakah bisa? Bisa. Karena pernikahan mereka tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua. Dikatakan di situ adalah oleh kematian. Kalau kematian tidak usah dibahas lagi. Yaitu itu sudah berpisah dari lain dunia. Yang ketiga. Karena kematian kan tidak diceraikan oleh manusia. Mana bisa manusia menceraikan dengan kematiannya. Kita ketahui upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan tidak berkenan maka tidak mati-mati dia itu. Pas mau ditikam misalnya. Bisa saja dia tiba-tiba bergerak gini. Tidak kena. Yang menuju iblis mengambil nyawa manusia. Tetapi iblislah yang mencabut nyawa manusia. Ayub ya. Ingat ayub. Kau boleh menyiksa dia tetapi jangan sentuh nyawanya. Sayangkan nyawanya. Artinya iblis minta izin ya. Tak bisa sembarangan iblis mau mencabut nyawa. Itulah sebabnya kalau ada orang memistik kalian dikasih guna-guna. Kan dari iblis. Tidak bisa kalian mati kalau tidak ibaratnya Tuhan melihat gini kan. Wah ini anak baik ini. Tidak akan diberikan izinkan Tuhan mati. Tapi kalau kalian tidak anak baik dan kalian juga orang ilmu-ilmu ya mati sendiri karena itu. Karena si iblis ya. Yang ketiga. Matthew 19 itu mengatakan adalah karena zina. Zina itu sudah jelas. Kenapa? Karena Tuhan membenci perzinahan. Ya kan? Kenapa Tuhan membenci perzinahan. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Dia adalah ala yang cemburu. Maka dia membuat sifat itu ke dalam diri manusia. Ya. Nah. Apakah kita mau. Misalnya ini saya punya istri sudah penzina ya kan. Kita masih mau terima. Itu sih silakan. Tetapi mau kita ceraikan. Bisa. Bisa. Kenapa? Karena orang yang berzinah sudah menduakan. Tuhan saya tidak mau diduakan. Makanya kalau kalian buat beli perjanjian lama. Dia benci sekali terhadap orang yang menyembah si Baal. Ya. Sudah dikatakan Tuhan itu adalah penzinah. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah yang di 1 Korintus 7 itu. Berbeda iman. Bukan beda agama ya. Beda iman. Tetapi ingat. Yang beda iman itu meminta. Bukan yang beriman. Kalau yang beriman kenapa tidak bisa meminta. Karena dia masih terikat dengan hukum Tuhan. Matius 19.6. Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Tidak bisa diceraikan manusia. Nah. Saya jelaskan yang beda iman. Contoh. Saya dan pasangan saya sama-sama Kristen. Kami hanya satu agama. Tapi apakah iman kami satu? Apabila istri saya menggugat saya cerai. Artinya dia sudah tak beriman lagi. Sudah beda iman kami. Iman saya mengatakan. Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Tidak bisa diceraikan manusia. Iman dia mengatakan. Bisa bercerai. Berarti sudah tak saya iman lagi. Bukan tak saya agama kawan. Saya iman. Sama-sama Kristen pun kita. Bisa tak saya iman. Contoh. Biar gampang kalian cernak. Saat si Jahoba dengan kita. Kan dia beda itu imannya. Ya. Nah oke. Jadi si itu tadi. Aku mau cerai-cerai. Dia mengurus surat cerai. Bisa kawan. Karena dia. Adalah orang tak beriman. Ya kawan yang. Tetapi. Kalau kasus yang di ayat 13-14. Contoh. Misalnya saya Kristen. Menikah dengan seorang. Katakanlah Muslim. Ya. Kalau dari sudut pandangan Muslim. Itu sama dengan berzina. Tidak boleh beda agama. Menikah ya. Tidak boleh. Karena satu menguncakan kalimat sadat. Satu tidak. Satu kafir. Satu orang beriman. Tak bisa. Di dalam Kristen apakah bisa? Bisa. Karena dikatakan di ayat 13. Suami. Menguduskan istri. Istri menguduskan suami. Maka anak-anak yang lahir. Bukan anak-anak yang cemar. Anak-anak kudus. Ya. Bukan anak-anak kudus yang di Jawa sana ya. Paham ya? Nah. Itulah hebatnya. Bibel bicara pernikahan. Lah. Lantas kalian bertanya. Kan mereka tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Ia. Dipersatukan dalam nama Tuhan itu hanya syarat agar tidak bisa diceraikan. Demikian. Tetapi bukan syarat untuk pengudusan. Kan dibilang di 1 Korintus 7 itu. Suami menguduskan istri. Istri menguduskan suami. Maka anaknya bukan anak-anak cemar. Tetapi sebaiknya. Agar tidak terjadi perceraian. Misalnya ada kawin beda agama. Diusahakanlah hidup menjadi satu agama. Dulu ketika pertama sekali saya Skype. Kalau tidak salah saya ya Skype. Ada seorang Katolik menelpon saya. Dia bilang begini. Saya baru tahu bang. 1 Korintus 7 itu ayat 13-14. Dan itu sudah terjadi di keluarga saya. Bahwa bapak saya Katolik. Kalau tidak salah saya ibunya Katolik. Bapaknya Muslim. Apakah itu bisa hidup satu rumah bang? Bisa saya bilang. Saya bukakan ayatnya itu. Ibumu menguduskan bapakmu. Demikian juga sebaliknya. Andai kata dia Kristen. Ibumu Islam. Dan kalian anak-anaknya bukan anak-anak cemar. Itulah hebatnya Bibel bercerita. Saya bilang. Sementara katanya. Tekanan dari tetangga semuanya harus bercerai. Tidak. Selagi bapakmu tidak meminta cerai. Dan ibumu tidak meminta cerai. Tak usah perdulikan ucapan orang. Saya bilang. Kok bisa gitu ya bang ya. Itu perintah Tuhan. Dan jalan ke surga itu bukan perkeluarga. Seperti Simsalabim. Jalan ke surga itu individu. Lepas individu. Orang itu lucu. Katanya dosa waris tak ada. Tetapi jalan ke surga bisa berduleso. Kan aneh. Padahal itu individu. Lepas individu. Urusan ke surga. Urusan pribadi-pribadi. Ya kan. Tetapi ada istilah nanti. Kalau di dalam agama A misalnya. Satu tiba-tiba pindah ke agama B. Maka katanya ini menghalang. Untuk jalan ke surga. Kan lucu. Kayak berduleso. Itu yang bisa saya katakannya. Joni. Ada lagi Joni? Bang. Mungkin tuduk langsung ke poinnya saja bang. Contoh yang si BTP itu bang. Ya. Nah itu kan poin dia. Kawin lagi itu. Dasarnya ya. Satu Korintus. Tujuh. Tiga belas. Lima belas ini bang. Jadi dia boleh kawin lagi. Dasarnya itu bang. Kalau menurut pandangan abang. Bisa dibenarkan itu bang. Kalau itu dasarnya. Artinya. Pertama. Yang melakukan perzinahan siapa. Artinya dia sudah tidak beriman lagi kan. Sudah jadi beda iman dia dengan istrinya. Kenapa dia berzinah? Padahal di dalam Kristen dilarang berzinah. Jangan berzinah. Iman loh. Bukan agama. Kalau satu yang berzinah. Artinya tidak sesuai lagi dengan iman Kristen. Nah. Dia bisa bercerai. Tapi yang harus beda iman itu yang meminta. Saya enggak tahu kalau kasus BTP. Bisa jadi yang meminta itu adalah yang berzinah itu. Kan itu kasusnya yang saya dengar. Saya enggak tahu. Kalau saya tahu saya akan masuk ke sana. Tetapi karena saya tak tahu. Saya hanya bisa bilang siapa yang berzinah artinya sudah beda iman. Mereka hidup dalam satu rumah tapi beda iman. Sudah. Yang bisa meminta cerai yang beda iman itu. Sudah selesai. Kalau dia bilang itu dasar saya. Berarti yang berzinah itu yang minta cerai. Saya enggak tahu ya. Karena itu bukan urusan saya. Kecuali dia belakang bilang gini ya. Oke ada lagi? Gitu John? Maksud saya. Artinya. Kalau memang anggaplah istrinya yang berzinah. Artinya si BTP sah-sah saja bang ya. Kawin lagi bang. Tidak melanggar Markus 10, 2, 12 ini bang. Baik. Saya kasih ulangan 24. Nah ini. Kalau bicara sama saya. Ayatnya banyak. Dan ini jarang dibuka-buka pendete. Ulangan 24. Di situ kan dijelaskan. Ya. Dari satu. Apa. Dia nampak ya di layarnya. Tunggu. Minum dulu. Minum. Nah ini biar tahu si Ismail Beni bawa air pun dibeli. Ya kan. Saya beli apa ini? Lim mineral. Ya. Kecuali. Si Ismail Beni mengantar ke rumah saya ini tiap hari lim mineral. Ya sudah. Ya kan. Listrik pun dibayar. Internet pun dibayar. Okey. Saya ulang ya. Dia nampak di layarnya. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya. Dan jika dikemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya. Artinya. Artinya BTP melihat dalam perempuan itu ada yang tidak senonoh didapatinya. Lalu ia menulis surat cerai. Lalu ia menulis surat cerai. Berarti BTP menulis surat cerai bisa. Dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah itu. Ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Artinya sudah bercerai pikir kau. Paham ya? Halo? Ya sudah itu saja. Kalau ayat duanya kamu baca apabila perempuan itu nikah sama orang lain. Nah ini tadi mengenai Benihin, Benihin. Kita lihat. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana. Benihin sudah mengusir istrinya. Lalu menjadi istri orang lain. Saya tidak tahu istrinya itu menjadi istri orang lain apa. Tidak. Tetapi andai kata sudah menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki kemudian itu tidak cinta lagi kepadanya. Misalnya bercerailah istrinya itu. Atau si Benihin pun bercerai. Lalu menulis surat cerai dan menyerahkan tekanan perempuan itu. Serta menyuruh dia pergi dari rumahnya atau laki-laki itu kemudian mengambil dia. Menjadi istrinya itu mati. Ya kan? Maksudnya perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Terus laki-laki lain itu mati. Maka suami pertama. Nah ini Benihin misalnya. Yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Setelah perempuan itu dicemari. Apabila istrinya itu pernah ditiduri orang. Tidak bisa lagi dinikahi. Karena apa? Ini perintah Tuhan. Sebab ahli itu adalah kekerjaan di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatanggau di atas negeri yang diberikan Tuhan alamu kepada menjadi pemilik pusakamu. Paham ya? Jadi kita tidak tahu juga apakah istri Benihin sudah pernah bersetubuh dengan orang lain. Ataukah Benihin pernah bersetubuh dengan orang lain. Kalau sudah pernah dan dia kembali dengan istrinya. Itu kehinaan bagi Tuhan. Saya dulu pernah mendengar kesaksian seorang artis. Dibilang gini. 40 tahun saya menunggu 20 tahunnya suami saya pergi dengan perempuan lain gini-gini. Akhirnya kembali kepada saya kan. Dia tidak tahu firman ini kawan. Tidak bisa. Kehinaan bagi Tuhan. Apalagi suaminya kan dia sudah pergi ke bawah ditawain terlain. Terus dia kembali kepadanya dan orang itu diteguhkan lagi. Pendeta yang meneguhkan goblok. Tidak pernah percaya ini. Tidak bisa. Nanti saya akan cerita kisah hidup saya di channel yang berbayar itu khusus Apologet. Biar kalian tahu bagaimana hidup saya sebenarnya. Ya kawan-kawan ya. Oke ada lagi pertanyaan. Ada satu ayat lagi. Maliaki 2. Coba buka Maliaki 2. Eh coba buka. Aku saja yang buka. Maliaki 2. Pernahkah saya meminta uang sama kalian? Kan tidak. Ini gratis loh. Aku bukakan ini. Aku bukakan itu. Aku bukakan itu. Kalian puas. Tetapi masa tidak bisa aku makan dari apa yang kulakukan? Lucu sih. Aku masih terngiang-ngiang aja sih. Tapi sudah lah. Aku membuat yang berbayar itu karena ada yang sisi-sisi yang harus kututupi. Contohnya aku mau cerita kisah hidupku. Siapa yang mengeluarkan kisah hidupku artinya dia yang menyebarkan kan. Apalagi videonya sampai sebarkan. Bisa kena undang-undang ITE. Jadi aku juga melindungi privasiku. Ya. Ini. Ayat 14. Nah ini. Ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapak? Bukankah satu ala penciptakan kita? Lalu mengapa kita berkianat satu sama lain? Demikian najis perjanjian nenek moyang kita. Kadang-kadang kan. Yehuda berkianat dan perbuatan keji dilakukan Israel dan Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Lihatlah. Tuhan pun benci sekali. Berkianat kita berkianat ya. Ayat 12. Biarlah Tuhan menyelakkan dari kemah Yaakub. Segenap keturunan orang yang berbuat dengan sekalipun yang bawa persembahan kepada Tuhan alam semesta. Inilah. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi Tuhan dengan air mata. Dengan tangisan dan rintian. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya. Oleh karena apa? Ini. Pertanyaan orang. Oleh karena apa? Yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Tidak bisa diceraikan oleh manusia. Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi ketika kita menikah di gereja. Tuhan itu menjadi saksi. Bukan hantu saksi kita. Bukan orang-orang yang hadir itu. Sah, 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 sah. Semua sah. Bukan itu. Tapi ada Tuhan. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Teman sekutu dan istri seperjanjian. Kan kita berjanji. Apakah kau menerima dia dalam suka dan duka? Ya. Pembohok. Ya kan? Kan begitu kawan-kawannya. Saya kadang pas memotoran kawin sering meluda. Karena kadang saya tahu siapa yang kawin itu. Misalnya PK. Tau PK? Penjahat kelamin. Jadi kadang saya jengkel. Saya bilang. Ya. Okey. Padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esam menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dihendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16. Sebab aku benci perceraian. Firman Tuhan ala Israel. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu. Dan jangan kamu berkianat. Yang satu lagi. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata. Dengan cara bagaimana kami menyusahi dia. Dengan cara kamu menyangka seorang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikian ia berkenan atau tidak. Dimanakah Allah yang menghukum? Jadi kawan-kawan. Ayat itu jelas ya. Jadi. Ayat ulangan 24 itu harus dipahami para pendeta. Kenapa begitu? Karena. Disuruhlah kesaksian kan. Bagi pendeta sudah hebat kali. Saya dulu dengan suami saya pak. Suami saya ini pergi melonte. Kan gitu kan. Pergi dia melacur ke sana kemari. Dia bersina. Saya setia menunggunya pak. Katanya kan. Wah setelah 20 tahun. Mungkin dia. Mengalami satu penyakit atau apa. Dan dia kembali kepada saya. Dan. Di gereja kami. Diteguhkanlah pernikahan kami. Baca ulangan 24 itu. Tidak bisa kalau dia sudah bersetubu dengan orang lain kawan. Kecuali belum bersetubu. Bisa kembali. Datanglah pendeta. Haleluyo. Haleluyo kata si. Si apa namanya itu? Yayawaloni. Haleluya. Kata pendeta. Puji Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang kemuliaan kepada Tuhan. Bahwa si bapak ini sudah kembali kepada istrinya. Inilah karya kekuasaan. Baca ulangan 24 itu. Tidak bisa kau kembali. Kehinaan bagi Tuhan itu. Bagi pendeta itu bukan kehinan. Kehebatan. Bapak ini sudah 20 tahun meninggalkan anak istrinya. Hidup dengan lontek. Bangga pendeta ini. Berkuar-kuar di mimbar. Tak tahu dia ulangan 24. Jadi kalian kalau ada pendeta yang kasih tahu ulangan 2 pelampak itu ya. Banyak enggak tahu kawan. Saya memotor ada ratusan orang. Orang kawin. Tak pernah ulangan 2 pelampak ini diceritakan gembalah-gembalah itu. Tapi Maliaki 2 sering. Yang paling sering Matius 19. Ya. Faham kalian ya kawan-kawin ya? Begitulah kisah-kisah ini. Nah. Okey. Sekarang Johnny sudah puas ya John. Ada lagi John? Bang. Poinnya itu bang. Jadi BTP itu dia menikah sekarang ini. Menurut pendapat abang sah itu bang ya. Tidak berjina. Tunggu dulu sekarang aku tanya. Curiga ku. Apa kau anak si BTP kok? BTP terus kau tanyain. Bukan. Karena dia menikah itu. Dia mengambil ayat-ayat kitab suci bang. Dari Marcus dan Korintus itu bang. Yang aku tanyakan ini. Dia kan menikah lagi bang sekarang kan? Kan sudah kita compare tadi. Ini ulangan ini. Ini Maliaki. Kan bisa? Asal seperti yang. Saya kan enggak tahu. Kasus mereka itu bagaimana. Tapi asal seperti yang dibilang Alkitab tadi. Bisa. Apabila didapatinya hal tidak senono. Tuliskan surat cerai kasih sama dia. Usir. Selesai. Bang. Maksudnya dia bisa kawin lagi bang ya? Ya bisalah. Oke bang. Cukup bang. Itu yang mau poinnya. Itu yang mau aku tanya bang. Terima kasih bang. Dan dibaca di Ibrani 10 ayat 7 itu. Rasul Paulus mengatakan. Bukan di situ ya di ayat lain. Daripada tubuhmu. Hangus dimakan. Napsu. Lebih baik menikahlah. Kata Rasul Paulus. Dan dia sudah sammenikah. Kenapa dia sammenikah? Orang istrinya sudah disuruhnya pergi. Tetapi. Nanti. Misalnya. Maaf ini ya maaf. Sudah tua. Misalnya salah satu pasangan meninggal. Dan mereka kembali. Kehinaan bagi Tuhan. Tidak bisa. Karena sudah tidur. Dia ada punya anak kan? Itu tidak bisa. Jadi kalau ada pendeta santuloyok. Wah ternyata mereka dipersatukan lagi setelah. Umur 70 tahun misalnya. Bawakan langsung ulangan dua pelampak itu. Maju kau ke depan. Ini pak pendeta. Baca dulu baik-baik. Bilang. Jangan asal kau kau bilang-bilang aja. Ah gitu kawan-kawannya. Oke gitu aja ya. Johnny. Oke terima kasih bang. Terima kasih. Kalau bisa langsung lift ya Johnny. Ini banyak yang nantri. Tapi saya hilangkan dulu alamat. Karena ini sudah hampir satu setengah jam. Dan saya mulai letih. Gara-gara iblis tadi yang bernama Israel Beni. Ya. Gimana lagi. Harusnya kita tadi bisa bicara. Kalian boleh. Ini lah aku kasih kalian PR ya. Kalian kalau mau membuktikan silakan. Kalau mampu kalian besok saya tanya apa jawabnya. Sebenarnya enak belajar alkitab ini kawan. Ya. Nah ini. Tolong kalian lihat apakah ayat ini bertentangan. Silakan mau googling-gogling lah. Bilangan 25 ayat 9 dengan 1 Korintus 10 ayat 8. Ya. Ini tadi mau saya bahas tapi gak jadi. Ya sudah lah. Apa boleh buat. Terkadang ada iblisnya. Aku pun tadi bongak juga ya. Benar kata Ben Simomor. Ah cuekin aja lah. Ilo silakan Ilo. Hidupkan micnya Ilo. Halo. Silakan lo. Silakan. Sebenarnya banyak yang mau gue tanya bang. Ya satu-satu dua-dualah. Masih ada waktu. Kayak gak ada lagi waktu kok buat lo. Kapan lagi bang ini bang? Apa? Tanya jawab sama yang sebelang kemarin bang. Kayak kemarin bang. Aduh aku inilah serba salah. Aku buat kemarin bicara tentang muslim. Ada yang bilang gak bicara tentang isi kristian lagi nih. Aku buat kristian. Bicara muslim lah. Jadi udahlah. Kapan ada? Datang lah. Dan orang itu sekarang sepertinya. Sudah diingatkan oleh Gerham Walam. Jadi orang itu bilang. Wih kalian jangan masuk channelnya Sang The Butter. Habis kalian dipel-peli. Jadi takut orang itu. Petinggi-petinggi Gerham Walam. Takut masuk sini. Mana berani orang itu. Iya mereka cuma bisa nanya doang bang. Ya memang kita khususkan dia nanya doang. Tapi sekali-kali memang kita ada bertanya. Apa sebenarnya yang mau ditanyakan Ilo? Masalah kontradiksi bibul ini bang ya. Kalau menurut abang. Guntik itu termasuk perguntikan itu dilarang atau gimana bang? Menurut abang. Dilarang. Itu namanya zina. Terus di perjanjian lama kok ada itu bang? Loh perjanjian lama hukum pernikahannya sebenarnya sudah ada. Tetapi contohnya mungkin dirimu momen bilang Daud, Salomo, apalagi Salomo istrinya ribuan, gundik-gundiknya banyak kan? Nah, itulah sebabnya pernikahan inilah satu kegiatan yang mengandung dosa tapi Tuhan tak pernah memarahi orangnya. Kecuali zina. Seperti siapa? Daud. Disuruhnya suami besheba pigi, digaulinnya si besheba. Marah Tuhan. Itu keterlaluan kata Tuhan. Tetapi kayak misalnya si Sarah, si Hagar, poligami maksud saya, enggak marah Tuhan. Dan yang lain mempunyai gundik-gundik sampai apa? Sama Salomo. Tuhan akhirnya marah juga. Dan Salomo di akhir hidupnya kan jadi penyembah-penyembah berhala. Jadi tidak boleh kita mempunyai gundiknya. Contoh, saya punya istri simpanan lah kan. Untuk apa istri simpan-simpan? Tunjuk-tunjukkan aja lah. Itu enggak boleh. Itu namanya sudah zina. Sekalipun kita merasa nikmat. Karena memang menantang adrenalin itu membawa satu kenikmatan tersendiri. Karena yang mereka tanya ini, umat seberang ini Bang, sering bahas masalah yang begini soalnya. Dan satu lagi Bang, kalau mau tanya Bang, hukum Taurat itu cuma ada 10 Bang ya? Hukum Taurat 10. Memang 10. 10 hukum Taurat dibilangkan. Hukum Taurat Musa ratusan. Itulah yang di Gunung Horeb. Tentang ibadah, tentang peperangan, bawa panji-panji, tentang ini, tentang itu, banyak itu. Taurat Musa itulah kitab-kitab itu. Kitab-kitab Taurat. Atau kitab Taurat itu yang lima. Taurat Musa itulah pengajaran-pengajaran Musa. Apa lagi? Berarti yang termasuk, kalau nggak salah, ada 613 ya Bang ya? Ya, aku nggak pernah hitung juga. Silahkan, silahkan. Apa lagi? Ya, udah itu aja Bang. Oke, terima kasih Ilo. Terima kasih Bang ya. Sekarang Al-Badri. Al-Badri, silahkan Al-Badri. Oh, udah lama nggak temung si Al-Badri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, silahkan. Selamat malam, Pak Rodi. Lama memang benar, saya belum masuk. Ya, saya masuk-masuk. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan. Bicara lah. Teman-teman tadi ini, kayak-kayaknya membingungkan dia, menafjirkan tentang hukum Taurat. Hukum Taurat cuma 10 aja. Tapi dikecilkan menjadi 2 aja. Ya, betul. Dalam kedua hukum itu terletaklah itu kan kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap manusia ya terus. Itu aja sebenarnya. Tapi kita teratkan dalam kehidupan kita, dari ke-10 yang menjadi singkat, dari 2 itu aja sudah repot. Makanya Al-Qita mengatakan tidak ada orang yang lolos dari hukum itu. Kata Rasulullah Taurat, kan? Hanya 2, nggak mati kita. 2 aja. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Seperti kemarin malam itu ada, siapa bilang itu yang sejengkal tanah apa, tali pengukur sudah jatuh itu. Itu satu ayat yang sudah membuka pikiran itu. Memang kitab luar biasa. Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan. Nah itu, sebenarnya saya mau ngomong masalah ini, member ini. Kayaknya kan agak gaptek sedikit, jadi nggak tau pecis nih gimana caranya ini. Aku lebih gaptek lagi, Pak. Belum kucoba, Pak. Apa yang aku yang buat? Nggak tau kucoknya. Tapi yang dikasih tau kawan, contoh dari handphone harus kartu Telkomsel. Misalnya, kita mau gabung paket penginjilan. Tapi paket penginjilan nanti tidak bisa melihat yang khusus-khusus saya beri. Contohnya kesaksian saya tentang hidup saya. Bahwa nanti pelajaran-pelajaran yang itu, itu nanti hanya untuk paket apologet. Misalnya, paket penginjilan 20 ribu, ikut pajak mungkin 22 ribu ya. Isilah pulsa kita 25 ribu. Setelah itu, setelah diisi, buka YouTube ini, channel YouTubenya. Nah, ada kalimat di situ join kan, pilih video satu, atau channelnya pun dibuka bisa. Klik aja join itu. Nah, di situ nanti muncul instruksinya. Kata kawan gampang, tapi ada yang dari luar negeri yang susah. Kayak di Hongkong kan, dia pakai pulsa itu nggak bisa. Mungkin saya bilang, karena paket yang kau beli itu 20 ribu. Hongkong kirimnya katanya berapa dolar tadi? 15 dolar Hongkong. Ya, mahalan ongkos kirimlah, makanya tidak beli. Jadi, hengku bilanglah. Saya nggak tahu lagi. Masa saya waktu itu, ya itu, mau masuk itu membicarakan kalau bagaimana lewat nomor rekening aja atau gimana gitu, atau gimana untuk membantu pelayanan Bang Daudi lah gitu lah. Kalau hal-hal seperti itu sih, umrah. Cuma ada hal satu, saya model seperti Israel Benny tadi ngomong juga di live chatnya tadi itu, ya memang terlaluan itu. Itu kalau nggak salah itu anak buahnya nandar tuh. Nggak, 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 Pak, Nggak. Hah? Dia apa itu orang karismatik. Jadi mungkin karena sering saya bicara karismatik, dia tersinggung terus dikejarnya sampai ke Facebook loh. Iya, itu kan pertama-tama, ya itu waktu Bang Rudy juga ngomel-ngomel juga itu. Kalau bisa kamu masuk-masuk buat itu kan. Nah, itu. Tapi kalau bicara yang lain lagi, masalah sebenarnya mau dilibatkan ini masalah nandar. Trading topiknya minggu tadi ya gitu. Itu kalau nandar itu saya nggak setuju kalau misalnya nandar itu dibilang tidak waras atau apa gimana. Keenakan dia. Bebas dia langsungnya kartu kuning. Iya. Nggak, bukan masalah gitu. Keenakan dia masuk surga. Enak kan. Orang gila, orang idiot, masuk surga langsung katanya kan. Iya, itu. Keenakan dia gitu Bang Rudy. Peta buyung, peta buyung. Eh, Pak Rudin, Pak Rudin yang bilang Pak Rudin pertama kali. Pak Rudin, nggak salah itu. Keenakan dia. Dia mau cari-cari memang. Tapi kalau saya katakan memang otaknya mungkin 3 seperempat aja itu. Iya, iya. Kalau nggak salah 3 seperempat. Oh iya, iya. Kalau dia gila dia langsung ke surga. Enak kan. Pak Rudin, ya. Gitu Bang Rudy, ya. Aduh, ini mungkin waktu sudah 2 jam. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pak Coba lah gitu. Pak Coba pakai kartu Pekomsel, ya? Iya, kata kawan-kawan sih gitu. Oke, terima kasih Pak Albadri, ya. Oke, saya nak. Ayo, selamat malam Pak Albadri, yuk. Don't know. Ayo, don't know, silakan. Malam, bang. Suaranya kecil sekali. Malam, bang. Malam, suaranya kecil sekali. Kecil? Wah. Iya, kuat kan dulu dekat kan mic-nya gini. Bila perlu. Udah, udah. Ini banget nih. Nah, ini segini. Nggak juga. Nggak kedengaran. Kedengaran tapi kecil. Kecil? Iya. Atau pakai laptop ini. Laptop, iya. Betul. Ah, dekatkan aja. Angkat aja laptopnya. Dekat mulut kan nggak kelihatan gambarnya. Nggak apa-apa pakai ini sekarang? Coba. Denger ya, bang. Masih kecil sekali. Masih kecil, ya. Karena sayang kali nanti kalau ada ucapan-ucapan yang bagus, nggak dengar orang kan sayang. Tapi nggak apa-apa sekali misalnya ini. Atau mungkin lagi error ini. Nggak, ah. Kedengaran. Perangkatnya nih. Perangkatnya. Ah, ini baru-baru ada agak mulai. Agak keras kan. Oke, silakan. Nah, ini nyambung. Sebelumnya sih. Nerusin yang kemarin, ngobrolan. Bebaskan emang ya? Bebas, bebas, bebas. Nah, nyambung yang kemarin. Nge-share itu caranya gimana? Share screen gini ada gitu ya? Oh, gitu. Kalau share screen maksudnya gimana? Share screen itu kayak tadi saya. Nah, contohnya begini. Saya share screen, baru nanti muncul screen sharing tips. Pilih aja share screen. Kalau mau menampilkan YouTube lagi, dibagikan audio. Tapi harus pakai Chrome ya? Harus pakai Chrome baru bisa audio di-share. Kalau enggak, nggak mau dia. Baru misalnya saya, disitu sudah ada, ah, ini Alkitab, jendela aplikasi misalnya kan. Alkitab, lada maliaki. Bagikan. Ya sudah, langsung muncul di layar kita kan. Nah, itu dia share screen. Nah, kalau dirimu yang share screen, akan muncul di memberku ini berupa apa yang dirimu share screen. Itulah aku klik, maka muncul. Coba aja, coba aja share screen. Oh, coba ya, tes dulu ya. Coba, tes. Share screen, share screen. Nah, share screen itu nanti ada tiga. Yang pertama, seluruh layar. Yang kedua, jendela aplikasi. Yang ketiga, Tab Chrome. Kalau untuk yang spesifik, Tab Chrome. Jendela aplikasi ya, misalnya Word, apa, gitu-gitulah. Coba salah satunya pilih lah. Tidak, ini karena sudah menjelang akhir yang antri, dia kan aku tutup alamat. Tinggal satu, dua, tiga, empat. Ikut dirimu, empat. Bukan salah, caranya. Biar ini. Tentunya nyambung yang kemarin, kalau abang masih ingat ya, saya obrolan saya tuh mengenai, ya kali aja di sini masih ada yang. Ah, ini sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ini add to stream. Ada muncul ini di layar. Cuman apa yang di share kok gelap ya. Gelap ya? Ya itu belum ada muncul. Tidak kelihatan. Iya. Ah, udah muncul, udah muncul. Eh, udah muncul tadi kok di mahirnya nih. Sudah. Inilah yang mau di share. Ah, ini nyambung yang kemarin tuh. Ah, itu kan pakai Excel. Di bawah itu kan ada perbesaran. Besarkan lagi. Ini kan masih berapa persen. Besarkan itu. 100 persen lebih kan. Biar semua orang bisa lihat. Di pojok kanan, bawah. Ini kan ada yang, iya barnya itu aja tarik. Kan 100 persen tarik barnya itu. Ah, jam besar-besar kali. Iya. Oke, dah. Nasrani, Kristen, Islam, Agnostik, Dia Eden, dan lain-lain. Apa yang mau ditanyakan? Sebetulnya sih, ini kan bebas nih. Nah, ini kayak gini nih kemarin tuh bang. Saya ngobrolin. Bagai-kali aja ya. Yang di sini nih masih bingung. Ada yang, aduh gue mau milih mana sih. Tuhan ada gak sih? Allah ada gak sih? Oh, yang itu. Nah, ikut ya bang. Kemarin. Iya, iya. Kalau mengenai itu, harusnya dari awal, lebih awal datangnya biar agak banyak. Ini udah mau waktu kita kan udah mepet. Oh, ya bener-bener. Penting dia tahu cara share screen-nya ya. Udah, udah. Oke, kalau gitu, terima kasih ya Donno. Sebentar, halo? Ini udah hilang ya? Ya, udah ada kuhilangkan share screen-nya. Oh, iya. Dan bisa kukik juga share screen-nya itu. Kuhilangkan permainan dari room. Eh, ikut si Donno terhilang. Hahaha, lupa aku, sorry. Sorry, sorry, sorry. Oke, Gunawan Suryo, Pak Gun. Silahkan Pak Gun. Iya, malam Bung Rudy. Ah, malam ini suaranya baru bagus menggelegar. Iya. Ini soal Israel Benny lagi nih. Saya penasaran. Itu ada di 1 Korintus 9, 14. Buang Rudy. Satu. Sementara ya. Satu Korintus. Sembilan. Sementara Pak, sementara. Satu Korintus nelewat nih. Sembilan ya. Ntar. Iya. 14. Ayat? 14. Ya, ntar ini. Aku bacakan ya. Sebentar, sebentar. Aku besarkan dulu. Demikian pula Tuhan. Tuhan telah menetapkan. Bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini ayatnya bagus nih, Pak. Berarti ada. Jadi. Israel Benny ngaco aja tuh. Iya, betul-betul. Jadi kesimpulannya. Bung Rudy bikin berbayar itu tidak salah. Iya. Ada ayatnya. Nah, tapi ada satu lagi nih. Iya. 1 Korintus 9, ayat 18. Ayat 18 ya. Kebawahnya. Ini. Kalau demikian, apakah upaku? Upaku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan Injil. Iya, 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 iya. Yang kalimat terakhir kan nyambung ke 14 tuh. Ada hak. Iya. Sebagai pemberitaan Injil untuk mendapatkan. Hidup dari pemberitaan Injil itu. Memenuhi hajat hidupnya, begitu kan. Iya, tapi dia tidak menggunakan gitu ya. Dia tidak menggunakan karena Paulus itu pembuat tenda. Dia bisa menghidupi dirinya. Hidupnya dari pemberitaan Injil, dari pekerjaannya. Begitu kan. Jadi kesimpulannya, Israel Benny ngaco aja tuh. Iya, betul. Tadi maksudnya, Bung Rudy tembak dengan ayat ini. Udah usah. Lupa aku jengkel kali aku. Udah jengkel kali aku tadi. Sampai aku bilang neneknya idiot. Semua idiot. Aduh, Pak. Emosi banget. Kadang iblis itu cepat kali, Pak. Buat kita emosi. Jadi susah emang. Ada lagi, Pak? Ini. Satu lagi mengenai kontradiksi nih. Iya, iya, Pak. Ini suka dipakai oleh kristologi untuk menyerang kita nih. Iya, iya. Kisah Rasul 22. Kisah, sebentar, sebentar. Saya lihat dulu di catatan saya ada enggak itu ya. Kisah Rasul berapa? 22. Tunggu, sebentar. Dua Samuel Tawarik. Sebentar. Ini aku pindah ke Mesir. Kisah, kisah. Saya kan enggak ada buat bukunya. Mana tahu ada di tempat saya. Oh, gitu. Dulu, saya suka dulu buat yang dibilang-bilang orang itu pertentangan. Baru aku jawab, aku jawab. Bentar, Pak, ya. Oke lah. Ada itu tapi mungkin nanti di bawah sekali. Gimana, Pak? Kisah para Rasul? Ya, kisah para Rasul 22. Bentar, bentar. Kisah para Rasul. 22. Ayat 7. Ayat 7, bentar ya. Maka, rebalah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara yang berkata padaku. Selalu, selalu mengapa engkau? Oh, ya, tahu aku. Terus? Terus, ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, serangannya biasanya yang benar yang mana nih? Lihat cahaya, ada cahaya atau suara? Gitu, Bang. Gitu, Bang. Ya, udah pernah aku jawab. Sekarang aku jawab juga, Pak. Masih ingat aku nih. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku dekat Damsik, yaitu tengah-tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Artinya ada cahaya dari langit mengelilingi si Rasul Paulus. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang berkata kepada Rasul Paulus. Dia tidak bisa melihat karena cahayanya kan silau. Dan dia rebahlah ke tanah. Artinya mungkin dia telungkup sehingga tidak mengenali itu. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nasir yang kau anginaya. Ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi, yang bisa mendengar suara itu hanya Rasul Paulus. Kan demikian Pak ya, maksud orang itu kan. Sementara di sini, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya. Sama dengan Rasul Paulus melihat cahaya, tetapi dia langsung tersungkur. Karena cahaya itu begitu terang. Sehingga tidak bisa melihat itu kan, rebahlah dia ke tanah. Tetapi dia mendengar cahaya. Nah, sebentar. Ada ini ayat 11. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalanku memegang tanganku dan menuntun aku ke damsyik. Ya, sebentar. Yaudah, berarti Yesus hanya berbicara kepada Rasul Paulus. Pada Saulus ya. Iya. Kan tidak masalah Tuhan hanya berbicara kepada dia. Tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan lah. Oke, oke. Nah, orang itu mengatakan seolah-olah Yesus hadir di situ. Tidak. Orang ini memang melihat cahaya itu. Tetapi memang mereka tidak bisa mendengar itu saja. Iya, iya. Iya. Biasa itu, Pak. Oke. Ada lagi, Pak? Itu saja, Pak. Tadi saya senang juga itu ada yang mengingat. Yang pembicaraan kita kemarin soal tali pengukur. Iya, iya, iya. Memang. Rupanya ada yang menyimak tuh. Satu ayat sudah cukup dari Alkitab, dari Bibel. Untuk menegurkan kepercayaan. Memang begitu, Pak. Terkadang tidak perlu kita seribu ayat. Tiba-tiba, iya betul juga. Ini akan gitu. Jadi, ya. Itulah namanya apa iman, kan? Kalau ada yang mengatakan harus kayak seribu ayat. Tidak, satu saja. Satu cukup menegurkan iman. Iya. Iya. Oke, Bung Rudy, terima kasih. Terima kasih, Pak Gunawannya. Selamat malam. Dan saya sudah pernah menjawab punya Pak Gunawan ini ya. Nanti saya cari dulu catatan saya. Ini saya banyak buat gini loh, sebentar ya. Dulu saya suka itu. Cuma saya sudah lupa-lupa ini. Sebentar lah. Nah, ini kayak gini kan. Nah, saya buat ini. Apakah yang bertentangan? Matius dengan kisah para rasul. Ini pembahasannya. Baru berapa orang yang mati? Bilangan 25, 1 korun itu 10. Ini pembahasannya ya. Apakah dua Samuel ayat 8 bertentangan dengan satu tawarik? 18 ayat 4. Makanya saya bilang tadi, saya cari dulu ini sama Samuel. Tawarik 8. Penting itu pernah saya jelaskan ya. Apakah Samuel ini bertentangan dengan ini? Banyak dulu saya buat ya. Berapa keluarga Yaakob yang pindah ke Mesir? Kejadian 4627. Kisah para rasul 7 ayat 14. Apakah bertentangan? Ini jawabnya ada di sini. Berapakah anak Daud gundik di Jerusalem? Ada juga. Ya kan? Di kota mana Daud mengambil tembagang? Siapakah anak Tau yang masuk mengucapkan selat kepada Daud? Berapa bat air? Dibaik suci buatan Salomo. Ada ya kawan-kawannya. Nanti besoklah saya cari dulu lagi. Masih banyak catatan-catatan yang lainnya. Orang kecil, silakan orang kecil. Miknya didukkan. Orcil, silakan orang kecil. Malam Bang. Malam. Malam, 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 malam. Silakan, silakan. Iya Bang. Ini Bang mau nanya tentang apa? Tadi apa persidanaan itu Bang yang orang menikah? Ya, ya, ya. Kenapa? Orang menikah. Yang saya mau tanyakan ini Bang. Bagaimana kalau apa bahasanya? Saya mohon maafin ini Bang. Mungkin agak enggak enak lah didengar. Ya, silakan aja. Kalau bicara firman Tuhan itu memang gitu katanya kan. Kita ingin mengalahkan gadis. Maksudnya ada seorang gadis begitu, cewek. Cici, cici, cici. Dia sudah melakukan hubungan suami-istri sebelum menikah. Bagaimana ya Bang? Nah inilah kalau kita meninjau dari hukum agama apakah boleh atau tidak. Iya Bang. Nah di perjanjian lama, kalau itu tunangan dia dibilang kan. Kalau tidaknya sudah tidak perawan lagi bisa digiring ke pintu gerbang dilempari sama batu sampai mati. Ya, gitu Bang. Kalau perjanjian lama. Kalau perjanjian lama juga mengatakan anak yang hamil lahir di luar nikah itu tidak bisa menjadi jemaat Tuhan. Banyak itu kalau yang begitu-begitu. Tetapi setelah... Iya Bang, kenapa lanjut Bang? Setelah Yesus datang, memang itu tidak dibahas secara langsung begitu. Kalian ketika pacaran jangan begini tidak. Tetapi dibilang pernikahan kudus atau kuduslah pernikahan. Maka diurekanlah di situ apa maksudnya ini, ini, ini. Itu saja. Pernikahannya yang dibahas ya. Tetapi kalau dia sudah melakukan hubungan di luar itu namanya zina ya. Zina. Itu saja yang bisa saya bilang. Ada lagi? Iya. Oke Bang, aku ini. Kalau ini tadi, saya baru ini Bang, baru gabung. Karena mungkin berapa hari enggak ini. Jadi saya kaget dia ada gabung-gabung gitu Bang. Saya lihat ada penginjilan, ada apologet, dan ada luar negeri kalau tidak salah Bang. Iya, iya, iya. Kalau saya cocok di mana Bang, cocoknya ini? Wah, terserah aja lah itu. Kalau Bang, mohon maaf ini Bang, kalau penginjilan kira-kira materinya yang kayak gimana Bang? Maksudnya penginjilan itu, itu nama produknya. Jadi itu, dia bisa menonton semua video. Tapi live enggak bisa. Loh? Iya. Tetapi, kalau aku setting publik, semuanya bisa. Kayak sekarang ini kan live ini. Itu nanti tergantung aku. Jadi kalau aku bilang, udah lah aku buka semua, terbuka. Tetapi ada hal-hal memang harus kututup. Contohnya, misalnya aku nanti memberi kesaksian tentang diriku. Sebenarnya aku bukan takut. Ya silahkan, terbuka aja enggak apa-apa. Cuman, ada kalanya kita kan, orang-orang ini ada yang belum dewasa berpikir atau bagaimana. Ini kan sangat risk kan. Dan kalau nanti sampai videonya beredar, aku udah tahu. Eh, kau membuat ya. Berarti kau menyebarkan ini. Berarti kau ibaratnya bisa jadi kadrun atau apa. Jadi, sudah ada datanya. Iya Bang, betul. Terus gini Bang. Kalau misalnya, misalnya ini Bang. Saya milih yang misalnya, apologet misalnya. Iya. Terus, apa bisa dia cover juga yang penginjilan itu Bang? Iya, bisa lah. Yang di atas bisa meng-cover semua. Yang di bawah enggak bisa meng-cover ke atas. Oh, iya Bang. Oke. Tapi enggak usah dipaksa sekali. Nanti kan misalnya apa, aku buka aja gitu loh. Katanya untuk hal-hal tertentu aja itu. Oh, iya Bang. Anu Bang, gini. Ini, apa tadi ada, saya enggak nonton juga. Ada yang bilang apa, masalah-masalah apa, pengetahuan itu. Maksudnya ada siapa tadi yang bilang apa ini. Pokoknya, saya enggak tahu. Yang pastinya gini Bang, pengetahuan saya sederhana. Ilmu kok mahal, Bang. Oh, Israel Beni. Iya, betul. Intinya Bang, namanya pengetahuan. Kalau kami di sini dikategorikan mahal. Kalau ada tur-raja bilang ilmu itu ditukar tujuh kerbau, enggak bisa Bang. Iya. Iya, segitu Bang. Ilmu itu mahal. Memang mahal. Pengetahuan, ya, mahal Bang. Terus kalau Kak Nandar itu Bang, enggak usah lah. Jangan bilang pelawak, sedangkali dia nanti. Apa Bang, maksudnya? Ya, betul itu Bapak bilang tadi. Jangan bilang orang ini nanti. Masuk surga, ya. Masuk surga, ya. Bilang aja pelawak, Bang. Pelawak. Ya. Jadi kalau muncul di channel ini, kita lihat aja sambil tertawa. Ya, komedi gitu Bang. Iya, iya, iya. Iya, itu saja Bang. Apa, asik. Oke. Terima kasih orang kecil ini, yuk. Iya, selalu. Halo Pak Dewanto, silakan. Halo Pak Dewanto, silakan. Halo, Bang. Halo. Halo Bang. Iya, Bang. Masih belum bisa masuk juga nih Bang punya gue, Bang. Pakai Telkom. Wah, itu aku enggak, Bang. Agak sulit yang begini. Kalau kamu enggak. Coba-coba aku ketanya ke... Ke kontor telkomnya mungkin, ya. Ke apa-nya, jereh ini begini, ya. Ya, mungkin tak tanya. Udah tangan ini busa kok gabung. Tapi saya juga mungkin, ya, perlu tanya lah, gitu Bang. Terus masalah ini, Bang, ya, kontradiksi, ya? Ya. Ya. Sebenarnya bukan kontradiksi itu, Bang. Kalau varian. Ya, ya. Oh, enggak jadi. Oh, iya. Karena ada dari gangguan, ya, gitu, ya. Karena ada dari gangguan, jadi. Oh. Enggak pembahasan kontradiksi itu. Enggak jadi, gitu, ya. Oh, saya kira. Ini sama satu lagi ini, Bang. Kalau bisa apa, mungkin teman abang-abang ini buatin top-top up gitu, Bang. Pakai Indomart atau Alfamart itu sih. Jadi kan kalau kita sambil belanja, sambil. Itu kan berapa aja kan relatif, tuh, Bang. Ada berapa? Ada 20, Bang. Kalau kamu kan bisa di top-up ke pembaharan pakai Indomart. Kan di mana tempat kan ada, tuh, Bang. Jadi, Bang, buat regening sendiri, teman abang coba bilang, Gimana kalau saya buka top up gitu Itu lebih Bisa membantu juga lah Itu aja bang terima kasih bang Oke terima kasih ya Apa micnya kurang bagus itu Halo James Ini yang terakhir James ya Karena akal sehat di Paster Connection Silahkan Ah begini saya juga tadi tunggu Selama sore saya Pangaribuan Oh Pangaribuan Sore disini sudah jam 9 Ya 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 oke begini Ada yang kemarin saya mengikuti ini Cuma begini pertama-tama gini Kita kan Kita harus saling mendukung dong Nah kemana saya harus Ini saya ini pensiunan Jadi saya juga mau dukung Tapi kemana nih Kayak masih muda Saya baru 67 Saya buka baju nih Saya tadi dari belakang ke belakang Ada ini Balik lagi Tapi enggak 67 tahun Kayak masih umur-umur 40 45 45 47 Jadi 67 67 Sudah Nanti Sementara lagi Sekian hari lagi Puji Tuhan Jadi Tapi saya pikir Takut enggak kebagian saya Buru-buru saya kesini Waduh Saya hanya kena nih Maka saya Tapi begini Kemana nih Nanti saya mau share nih Saya mau share Apanya pak Mau daftar Ya 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 Mau daftar jadi Member itu Atau Mengasih donasi Ya 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 Gak penting Artinya saya tidak Tidak terlalu banyak Tapi artinya paling tidak Ada kontribusi Itu Biasanya ada di video saya Terdahulu itu Misalnya Pas ada Bagi-bagi Sembako Bagi-bagi master Lihat aja di deskripsinya itu pak Ada nomor Oh ya saya pernah lihat Ada saya lihat Oke oke Nanti saya cari lagi Begini Jadi Itu Saya Artinya gini Saya mau Ada yang mau Mau curhat Mengenai orang-orang yang Dengan layak kemarin itu Seru Itu kan Seperti nandar Itu segala macam Nah Artinya ini Menahkem Ali Saya ingin Saya ingin Ini artinya Jadi mungkin Jangan-jangan Konteks ini Menyimpang Tapi Saya hanya Semacam curhat Jadi gini Mereka mengatakan Kok Krisen ini kok Itu aja diperbaatkan Apa Akhirnya Jadi Bahwa Tuhan kita itu Lahir di Di bawah Pohon Korma Ya sudah Buktinya juga mereka Tidak bisa bukti Siapa bilang di Palungan Ada yang di Palungan Ada yang bilang di rumah Datang Tiga orang dari Maju Satu Oh di Palungan Ya datang Dia bilang Ke rumah Lalu di Palungan Yang satu lagi Di rumah itu Itulah yang mereka Memanfaatkan Di rumah itu Jadi bukan di Palungan Itu aja kok Jadi masalah Artinya Sekarang Kalau kita menjumpai dari situ Ini ada Bupati Di Purwakarta Dilaporkan ke polisi Nah Jadi jangan mengatakan Cuma gitu aja Nah Kalau kita salah gitu saja Itu kena ahok di penjara Padahal apa sih Apa sih Nah Bupati salah satu ini mengatakan Sangat ringat Sangat gak masuk akal Masalahnya sebetulnya Kalau saya nanti jadi presiden Saya akan pinjam Atau saya pindahkan Ke Purwakarta Supaya orang gak usah jauh-jauh Kalau naik kaji Marah mereka tuh penistaan katanya Pihak saya tuh Masa penistaan sih Nah itulah contohnya Begitu aja Dikur masalah kan Iya Dan itu dicangkap itu Pak Belum gak Jadi dilaporkan Jadi Jadi polisi mungkin Sedang mempelajari Belum 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 lama ini Belum lama Terus Iya Belum Saya bukan gak sengaja Bukan gitu Terus Apa Itu saya juga bingung Lihat Mahathir Lihat saya juga bingung Mahkamah Agung Malaysia Itu sudah lama saya baca Bahwa Mahathir Menggantung Mempending Mengenai Allah Jadi Dibgantung dulu Tahun 2000 berapa Saya lupa Tapi kemudian Tahun 2000 Lupa saya Taruh lah 2019 ya Jadi ditentukan Di Malaysia Tidak boleh lagi Orang-orang beragama Kristen Mengatakan Allah Tidak boleh Apa gak Suatu yang Janggal Urusan apa Dia Dia boleh Raja Dia boleh Orang tidak boleh Berbicara apa Mengatakan Allah Jadi Kalau nanti Mereka Menderbikan Alkitab dalam Bahasa Malaysia Menderbikan Itu tidak boleh Ada kata Allah Dibikin surat-surat Kabar itu Jadi ada Surat Kabar Kristen Tidak menyebut Allah Nah Jadi kan saya bingung Menheimali bilang Saya gak mengerti Menheimali itu Sudah lama saya baca itu Saya gak mengerti Apa hekatnya Allah bagi agama Kristen Saya gak mengerti Coba Kita mengatakan Tidak ada Tuhan selain Allah Mereka mengatakan Jangan ada ala-ala lain Selain Tuhan Nah itu kan berbohong Tidak ada di Alkitab Kata-kata itu Kalimatnya tidak ada Jangan ada ala-ala lain Selain Tuhan Belum pernah Memang ada saya pernah dengar Jangan ada ilah lain Di hadapanku Jangan ada ala-ala lain Di hadapanku Itu saja Ya betul kan memang Jangan ada ala lain Di hadapanku Jadi Begitu Hebatnya gitu Saya pernah ikut seminar Dengan Pembawa pembicaranya Bambang Nur Sena Laih panggil tau ya Singkatnya begini Muhammad belum lahir Sekian puluh tahun Sudah ada Kristen di Arab Syria Mereka menyebutnya Allah Atau Allah Dalam bahasa itu Kemudian orang Yahudi Tidak menyebut Allah Mungkin mereka menyebutnya Elohim Atau Adonai Atau Yahweh Tapi orang Arab Allah Lalu bagaimana mereka Mengatakan bahwa Kita tidak boleh Menyebutnya Orang karya sudah Menyebutnya Delwi dulu Jadi Mereka betul-betul Luar biasa itu Jadinya Terus mengenai Mengenai Yesus kawin Yang kemarin itu Seru betul kan Itu Saya begini Kemarin saya Bicara dengan Aduh Kemarin dengan siapa Saya juga Masuk disitu Saya bilang begini Awalnya Saya ngomong dengan orang saya Aduh Ini Si debatersnya kok Bego sih Saya gitu Marah Bukan marah Kena bego Marah kok Kok diamkan saja Kok bego sih Kan dia tahu itu sebetulnya Baru saya dapat Oh Rupanya Debaters Atau Lairudini Bukan itu Kita bicara Soal perkawinan Perkawinan dibicarakan Saya minta Buktikan Di Al-Quran Kalau ada Nama-nama Istrinya Yesus Beritahu saya Kalau ada Saya siap jadi Bungalap Dia bawa ke Markus Dia bawa kini Sini ya Bahasanya Yesus Saya ngomel sendiri Ibaratnya Kalau main bola Saya fans Udah Dumpah kawan Kalau tidak ditempah Aduh Bego sih Harusnya Gol Seperti gitu Kenapa sih Oh Datang kawan kami Tunggu Lihat Apa alasan Pasti ada alasannya Oh iya Dia tidak perlu Bawa kesan Nanti terlalu jauh Tapi tidak bisa dijawab Dia bilang Apa Markus Justus Macam-macam Ini bahasanya Kalau dibilang Bilangan sebelas itu Masa satu jadi sebelas Bodohnya Luar biasa Dia seorang lawyer Wajar Orang seorang lawyer itu Kalau ngomong Penita-penita lawyer Dia umayakan Yang salah jadi Salah jadi benar Benar jadi salah Penita-penita Putar sana Gimana sih Dia bohong itu Mengatakan Menyatakan Itu sepuluh Enggak ada Ada konsep Oh enggak Saya bisa bahasa itu Ini salah itu Saya pernah baca Dan selalu mengatakan Bahasa Ibrani Bahasa Ibrani Ibrani Kalau dia sekolah Kalau dia karate Itu baru ban kuning Ya sudah lumayan Sudah mengerti kan Tapi sudah bilang Oh Bapak karate Oh saya karate Sudah ban apa Oh saya sudah dan lima Waduh Hebat kan Nah itulah Jadinya Nah disitu Terus sebelumnya itu Malam sebelumnya Dia begadang Saya buka Dia bilang Nanti kan debat saya Dengan debater Saya akan hajar dia Saya akan permalut Ya nih Yesus kawin Saya di hati Terus kan Haleluya 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 Terus saya pikir Aduh ini orang kok Jadi saya hanya melihat Bisa rasa gejiwa Atau Atau apa ya Terus saya buka Saya penasaran Di Alkitab Jadi Saya pakai bahasa Indonesia Bukan Google Siapa pencetus Yesus kawin Terus saya bikin lagi Who's the one Declare that Jesus is married Keluar kata-kata Barbara Thiering Sudah meninggal Dia Tesisnya Mengenai Mengenai Apa Fragmen yang Dilaut mati itu Lalu Dia katakan itu Malah punya tiga Anaknya ini Itu Itu Nah Kalau kembali ke si Nander Dia tuh seorang pengacara Sekolah Kok bodohnya luar biasa Dia yakui Bahwa si Itu masih kecil Si Yustus ya Loh Masa orang masih kecil Kita calon kan Jadi penggantinnya Judas Pakai otaknya tuh Pakai otaknya tuh Jadi Gimana Terus saya bertanya Saya cerita Saya cerita Saya tunjukkan kepada Kawan saya Oh Nama Yesus banyak Yesus Yustus Ya itu disebutkan oleh Si Debater itu Ada Yesus Yustus Ada Yesus Yang saya belum ketemu Yang saya belum ketemu Yang saya belum ketemu Ya ya Terus Yesus Yustus Juara dunia tinju Dulu kelas ringan Yesus Yustus Kawan saya Namanya Yesus Ada Belum saya ketemu Yesus Kristus Belum Saya belum ketemu itu Belum Mungkin Gak berani itu Jadi Saya bingung Dia berdebat Dia seorang Katanya seorang ini Pinter bahasa ini Seorang evangelist Tapi kok Cara berdebatnya itu Saya gak ngerti Itu Lalu kemudian Di Amerika Ditemukanlah Itu Dibawah Artinya dibeli oleh Orang Israel Segala macam itu Kemudian di Amerika Diambil Ternyata katanya Nah ini Menurut mereka Ini akal-akalan Kristen Ternyata itu palsu Terus mereka yang Yang meresearch ini Ini diberhentikan Ada dokter Siapa Karena di Amerika itu Banyak dokter Dalam bidang teologi Tapi bukan pendeta Hanya menalah-menalah kitab itu Jadi Tari-tari segala macam Cara itu Untuk mengatakan Seperti itu Lalu Mereka bangga Bahwa di Eropa Belanda Itu Islam bertambah Betul Bertambah Tapi bukan orang Itu menjadi Islam Imigran Saya punya kawan pendeta Di Belanda Waktu dia kemari Tahun lalu Dia hotbar Dia cerita Jumlah Kristen yang ada di Belanda Itu mungkin 40% 60%-nya Ateis Wah Ya itu Karena sudah demikian majunya Apa segala Jadi mereka Sebenarnya Tidak ada juga Sebelang ateis Sebetulnya mungkin Tapi mereka Sebelang ateis Mungkin mereka tidak pernah ke gereja Jadi ya sudah Mereka sebut saja Ateis kan itu artinya kan Jadi Sebetulnya Bukan begitu Bertambah Bertambah Cuma Ini Mereka itu Saya sering melihat itu Mereka itu Murah Murah sekali Propaganda-propaganda Islamnya Salah satu contoh Susnita Williams Dia Orang Para negara Kanada Orang India Dia Hindu Dikatakan Mungkin Saya pernah baca Dia katakan Dilihat ke bawah Itu terang Yang kelihatan itu Cuma Makkah dan Madinah Yang lain gelap Lalu Dia mendengar Suara azan Berapa lama Kemudian Dia balas Ada tulisan Siapa bilang Saya menjadi Mu'alaf Siapa bilang Saya melihat ke bawah Ada terang Saya berdekat Suara azan Nggak urusan saya tuh Kenapa sih Mereka Dia bilang Kenapa mereka selalu Seperti itu Saya nggak suka Mereka itu Nelam Strong Menjadi mu'alaf Sehingga ada Suara kustas di Indonesia Mengatakan kepada orang-orang ini Jangan Saudara-saudara Ungkapkan lagi Nyatakan lagi Bahwa Nelam Strong Dia mu'alaf Kita harus jawab betul Karena kalau ternyata bukan Ya malu kan Untuk apa Kemudian datang lagi Kemarin Belum lama ini Ada perempuan Dia Semacam Ngaji gitu Jadi Lady Gaga katanya Mungkin layak baca ya Ternyata bukan Lady Gaga Penyanyi dari Turgut Atau dimana Nah itu Banyak yang selalu Murah sekali Murah Apa Propaganda Murah Nggak Nggak bermutu Jadi Saya bercerita kepada teman-teman Saya Orang-orang Teman-teman Kalau kita Dengar penyata Berapa Sedara yang terkasih Dalam Yesus Mari kita buka Matius Fasal 5 Ayat sekian Gitu kan Nah Dari situ dipaparkan Kita harus begini Begini Nah Kalau mereka lain Saya nggak tahu Dari mana Sebab Mereka bilang Ada seorang perempuan Kemudian Meninggal Lalu sampai di akhirat Dia akan masuk api neraka Wah mantap kan Sudah ada Meninggal Terus yang tahu meninggalnya siapa Siapa bercerita Ini khutbah kan Lalu dia tanya Wah ini saya Oh ibu akan Tidak masuk keselamatan Ibu akan di sana Oh itu sampai neraka Apa salah saya Saya kan Wah ibu sudah top Pokoknya sudah hebat Nggak ada lawannya Dalam hal-hal Sebagai Seorang muslimah Tapi Kesalahan ibu satu Dosa ibu Apa itu Ibu tidak pakai jilbab Waduh Sedangkan Sama mereka saja Itu kan Kontroversi Jilbab itu kan Karena anaknya Masa di rumah Tidak pakai jilbab Anaknya Raja Saman Tidak pakai jilbab Jadinya Terus Lagi pula Kok bisa Mati Bertemu dengan Dengan malaikat tuh Yang ceritanya siapa Jadi ceritanya nih Mengarang atau apa Bikin komik Ya itu Ditanya Apa agama muda Nah Lai saya mau tanya Lai Siapa Pembohong atau Pembulal Terbesar sepanjang masa Bisa nggak Lai jawab Kalaupun ku jawab Nanti nggak enak Oke Saya udah bangga Kalian nggak mungkin Kata Coba saya ingin Jadi gini Kalau saya tidak Sama Lai Rudy Saya kemarin Berenang Atau bulan lalu Saya berenang Ke Amerika Serikat Itu kan bohong Hebat kan Saya berenang Ke Amerika Serikat Berenang Tapi bisa terjadi Bisa terjadi Ya mungkin Sampainya 5 tahun Saya istirahat Di atas ini Dikawalkan sama kapal perang Gitu kan Atau pakai alat Jadi cepat Saya lari 100 meter 3 detik Kita bual itu kan Tapi bisa Bisa Saya pakai alat Jadi kencang Lalu Nah ini saya nggak bisa Saya kemarin naik kuda Saya terbang ke langit Nah itu kan udah Pembualan sebesar Panjang masa kan Nggak mungkin lagi Bagaimana caranya Dan sejarah dunia Dan sejarah dunia Mencatatkan Orang pertama Keluar angkasa itu kan Neil Armstrong Edwil Ardrin Yang begitu-begitu kan Kalau yang keluar angkasa itu Yuri Gagarin Yuri Gagarin Ya itu Tapi bukan ini Hanya keluar angkasa saja Berputar mengelilingi dunia Tapi tidak kebulan dia Nah Tapi Nah itu kan salah Mereka tidak tahu sejarah Orang-orang Rusia itu Yang betul ya itu Tadi itu Yang paling betul itu Menurut mereka kan Jadi gimana Lalu Mereka mengatakan Bahwa nanti semua umat manusia mati Pertama bangkit Adalah Muhammad Nah Dia naik Ke langit satu Dua Ketemu Nabi Isa Ketemu Lain kedua Nah ketemu Ado gini Loh Katanya dia Kalau nanti semua manusia mati Yang pertama bangkit Dia belum mati Ketemu Dan mereka sudah bangkit Di sana Jadi gimana Di ceritanya nih Waduh Terus Mereka tuh Pokoknya ngeles Kita nggak boleh ngeles Mereka boleh ngeles Allah Allah bersalawat Loh Bagaimana nih Kok bersalawat Betul Betul Setuju Memang betul Allah Memang betul Allah tuh berdoa Kenapa Dia berdoa dong Karena doanya didengar oleh Tuhan Yesus Kristus Disampaikan kepada Al-Bapa di surga Apa itu Jadi masih rankingnya masih di bawah Saya bilang gitu Wah marah-marah mereka Oh nggak begitu Bukan Allah memperiakati umat manusia Kalau Anda Satu kali bersalawat Anda akan begini Satu-sat Jadi kalau sampai Sampai tujuh kali bersalawat Kita langsung surga Loh kenapa harus Kenapa harus Mengatakan Bersalawat kepada dia Untuk apa dia kenallah Eh kamu berdoa untuk dia ya Masa barang bilang Kecumpar manusia Untuk apa coba Jadi Artinya gini Artinya saya Saya Ketawa gitu Bicara mengenai itu Mengenai Terus kemarin ada juga Ada seorang perempuan Berdebat dengan Seorang lelaki-laki Saya baru tahu Baru tahu saya Memang Kristen Pris mengatakan Kristen Yang Trinitas Itu yang saya anggap Rupanya ada Kristen yang tidak Trinitas Dia Kristen Tapi tidak Saya baru tahu Baru tahu itu Benar Baru mungkin seminggu ini Oh Adanya Kristen tidak Trinitas Aduh Jadi Artinya Cuma Kira-kira nanti Kalau si Nandar Minta lagi berdebat Layani enggak Nanti Susah melawan orang Enggak waras Jadi ikut awak Enggak waras Emang betul ya Cuma saya Aduh penasaran sekali Saya lihat itu Sesudah Sesudah layak bicara itu Dia buka lagi Sendiri Saya buka Wah ada ceritanya Wah Bagaimana macam Wah mana tahu apa-apa Saya ini Lantas ya Katanya dia menantang Aduh siapa itu Saya ingin menantang Mengenai Yesus kawin Itu terus Aduh ini gimana dia Jadi saya mengatakan Dia main bola Lawan kesebelasan ini Kalah 7-0 Main kulas ini Kalah 9-0 Kalah 5-0 Enggak pernah menang Tapi tetap menang Terus menang Aduh Aduh Oke lah Pak Dari jam 2 jam 15 Oke terima kasih Terima kasih Oke terima kasih Pak Jim Saya upayakan itu nanti Oke terima kasih Pak James Jadi Sinandar Bala-bala Bili-bolo Bili-bolo Itu memang gitu Semua ditantangi Kalaupun dia Buka tembok Lawan terus Kayak banteng Oh bukan Kayak Aili Nah sama rem Aili itu Kalau di kami ini Babi hutan Yang kecil dia Yang sering diambil Rantainya katanya Nah itu sama rem Kalau dia sudah lari Tidak ada remnya Seruduknya semua Ikut pohon-pohon ya Sudah jelas dia Tidak bisa apa-apa Tetap aja ngotot Bahwa dia paling hebat Oke kawan-kawan Karena tadi janji saya ini Sampai jam Pak James Dan ini sudah Device-nya sudah Not connected semua Saya cukupkan dulu Sampai sekian Ya kita jumpa Esok hari Dalam acara yang sama Kayak sunyi Dalam acara yang sama Wanda karya anak-anak Seluruh Nusantar ya Oke sekian dan terima kasih Salam